Seng Fajar bersinar di bumi Singosari jelit 2. Bawalah kayu aji besi keling ini, tunjukkan padanya, berkata empu dangka tanpa menjelaskan kenapa dirinya harus menunjukkan kayu aji besi keling itu kepada keboarma. Malam sudah semakin larut. Suara binatang malam mendenging mengisi kesunyian. Kadang masih terdengar suara burung celepuk dari tempat yang begitu dan semakin menjauh. Sementara itu cahaya oncor dari minyak biji jarak sudah semakin redup. Empu dangka dan kertanegara telah tertidur di dalam lelapnya. Dan pagi pun telah menjelang. Diawali dengan munculnya bintang kejora di langit timur. Hari masih begitu gelap dan dingin, empu dangka dan kertanegara sudah terbangun. Semoga Gusti yang Maha Agung selalu menyertaimu, berkata empu dangka ketika melepas kepergian kertanegara. Sampai jauh mata empu dangka mengiringi sosok. Kertanegara yang akhirnya menghilang di sebuah tikungan sungai. Sebagaimana yang disarankan oleh pempu dangka, dengan sebuah jukung perahu kecil kertanegara menyusuri sungai porong. Tidak ada hambatan yang berarti sepanjang perjalanannya. Hanya dalam kesendiriannya, kertanegara merasa dirinya baru terlahir. Dirabahnya sebuah cambuk yang melingkar di pinggangnya. Dengan cambuk ini aku akan berdharma, melecut singa sari sampai di tempat tertinggi, berkata kertanegara kepada dirinya sendiri dengan mat menatap ke depan penuh harapan dan semangat. Tidak terasa, jukung yang dikayuh kertanegara telah mengantarnya hingga sampai di tepi muara. Ditambatkannya jukung itu di sebuah dermaga. Kertanegara melihat sebuah perkampungan nelayan, kesanalah langkah kakinya menuju. Senjat telah turun dalam warna buram di atas perkampungan kecil itu. Wajah bulat matahari kuning sudah terpotong di ujung barat cakrawala, seperti lukisan alam yang sempurna, begitu sejuk jiwa yang memandangnya. Ketika itu masih dalam musim angin barat, gelombang laut masih tinggi. Pada saat seperti itu banyak nelayan tidak berani melaut. Seorang lelaki tengah memperbaiki jalannya yang robek. Sementara dua anak kecil laki-laki bugil bertelanjang masih bermain di depan pondoknya yang sederhana. Maaf mengganggu, dapatkah menunjukkan kepadaku di mana tempat tinggal seorang bernama Kebo Arma, kertanegara bertanya kepada lelaki itu. Mari kuantar ke sana ke tempat paman Kebo Arma, berkata lelaki itu sambil berdiri. Kertanegara dan lelaki itu berjalan bersama ke tempat tinggal Kebo Arma. Seorang lelaki yang telah berumur setengah bayan nampak tengah duduk di balai-balai sebuah pondok beratap jurai alang-alang. Pakaian yang dikenakannya sebagaimana kebanyakan para nelayan, begitu sederhana. Lelaki itu bertubuh sedang, nampak gagah dan berwajah tampan dengan sepasang alis tebal dan matu yang bersinar tajam, menandakan lelaki ini mempunyai kepribadian diri yang kuat. Paman Kebo Arma, ada yang ingin bertemu, berkata lelaki yang mengantar kertanegara kepada seorang lelaki yang dipanggil dengan nama Kebo Arma. Kebo Arma memandang kertanegara dengan wajah ramah, sementara lelaki yang mengantar kertanegara pamit meninggalkan mereka. Mari kita duduk di balai-balai, berkata Kebo Arma menyilahkan kertanegara duduk bersama di balai-balai. Ada keperluan apa gerangan kisanak perlu menemui aku, bertanya Kebo Arma kepada kertanegara ketika mereka sudah duduk bersama di balai-balai. Apakah Paman pernah mengenal seorang bernama Empu Dangka, bertanya kertanegara mencoba meyakinkan bahwa di depannya adalah Kebo Arma sahabat dari Empu Dangka. Empu Dangka yang tinggal di tepian sungai Porong, mungkin yang kisanak maksudkan, Kebo Arma balik bertanya kepada kertanegara. Dari pertanyaan itu, kertanegara merasa yakin bahwa lelaki di depannya itu memang Kebo Arma yang dimaksud. Maka sesuai amanat dari Empu Dangka, kertanegara mengeluarkan kayu aji besi keling dari balik pakaiannya serta menunjukkannya di hadapan Kebo Arma. Bukan main kagetnya Kebo Arma melihat kayu aji besi keling berada di tangan kertanegara. Wajahnya bertambah gelap menatap kertanegara. Ampunilah hamba pangeran, hamba tidak berlaku hormat, berkata Kebo Arma sambil bersujud di hadapan kertanegara. Bangunlah paman, bagaimana paman mengetahui bahwa aku seorang pangeran, berkata kertanegara meminta Kebo Arma bangkit. Dengan wajah menunduk menjurap penuh hormat. Kebo Arma pun menceritakan awal pertemuannya dengan Empu Dangka. Empu Dangka yang sebelumnya ku kenal dengan sebutan tabib seribu abad itu telah berhasil menyembuhkanku. Atas rasa terima kasihku, aku telah mempersembahkan diriku sendiri untuk mengabdi sepanjang hidupku kepadanya. Tapi beliau menolaknya dan mengatakan bahwa berbaktilah kepada seorang lelaki yang menunjukkan kepadamu kayu aji besi keling. Dialah putra Seng Fajar putra mahkota Singasari. Dampingilah dia seperti bintang kejorah mengawal datangnya Seng Fajar, berkata Kebo Arma kepada kertanegara menceritakan tentang dirinya dan hubungannya dengan kayu aji besi keling yang ditunjukkan kertanegara kepadanya. Aku jadi malu, selama bersamanya aku menutup diri. Tentang jati diriku yang sebenarnya. Ternyata Empu Dangka tidak mempermasalahkannya dengan pura-pura tidak tahu, berkata kertanegara kepada Kebo Arma dengan bercerita singkat tentang pertemuannya dengan Empu Dangka. Kita sama-sama berhutang nyawa dengan orang tua itu, berkata Kebo Arma kepada kertanegara. Menatap kertanegara seperti kepada saudara kandungnya sendiri. Selamat datang di gubuku yang sederhana, berkata Kebo Arma dengan penuh hormat kepada kertanegara. Kebo Arma dan kertanegara begitu cepat menjadi begitu akrab, seperti dua saudara bercerita tentang beberapa hal, terutama tentang keberadaan mereka yang sama-sama pernah disembuhkan oleh Empu Dangka dan pernah lama tinggal di tepian sungai Korong, di sebuah gubuk yang begitu sederhana. Di kampung nelayan ini, aku cukup bahagia membantu para nelayan sebagai pawang ikan, berkata Kebo Arma kepada kertanegara bercerita tentang dirinya di perkampungan kecil nelayan itu. Aku belum pernah mendengar tugas dari seorang pawang ikan, bertanya kertanegara kepada Kebo Arma. Kebo Arma tersenyum mendengar pertanyaan kertanegara, Kebo Arma menjadi maklum, karena sebagai orang daratan kertanegara tidak mengetahui banyak bagaimana kehidupan seorang nelayan. Tugas seorang pawang ikan adalah membaca bintang, membawa nelayan ke tempat di mana ikan kakap merah berkumpul, di mana tempat ikan rengge bermain. Itulah sebagian dari keahlianku. Sementara itu para nelayan di sini tidak mengetahui lebih jauh lagi tentang diriku yang sebenarnya. Mereka tidak akan mengetahui bahwa aku dapat membawa mereka lebih jauh ke tidur di tempat begitu banyak mutiara, atau berkelana di sepanjang laut selat Malaka. Hanya dengan membaca bintang di langit, berkata Kebo Arma menjawab pertanyaan kertanegara. Paman telah berkelana di banyak tempat, berkata Kebo Arma yang banyak bercerita tentang beberapa daerah yang pernah disinggahi, mulai dari pesisir tanah Jawa sampai di beberapa nagari di sepanjang selat Malaka. Tapi akhirnya berhenti di tepian sungai porong, berkata Kebo Arma yang disambut gelak tawa oleh kertanegara. Aku akan mengajak Paman kembali berkelana, membacakan bintang di langit untukku, berkata Kertanegara kepada Kebo Arma. Kupersembahkan diriku ini untuk pangeran, berkata Kebo Arma sambil menjurap penuh hormat kepada Kertanegara. Seorang putera Fajar yang sudah lama ditunggunya, Seng Fajar kembali muncul di ujung laut biru. Berduyun-duyun deburan ombak membelai pantai pasir putih. Beberapa wanita berkemben mencari lindung laut di pantai ditingkai beberapa bocah kecil telanjang bermain berlari di atas pasir putih. Sebagai orang daratan, Kertanegara menikmati pemandangan di depan matanya sebagai anugerah pagi dari Tuhan Yang Maha Pencipta. Saat ini masih musim angin barat, para nelayan tidak berani turun ke laut, berkata Kebo Arma kepada Kertanegara. Gusti Yang Maha Agung telah menganugerahkan alam yang indah untuk dinikmati, berkata Kertanegara kepada Kebo Arma. Sementara pandang matanya masih terpana memandang matahari yang sudah bulat penuh di ujung cakrawala laut biru. Berjalan seorang wanita tua menghampiri mereka dengan setumpuk lindung laut. Terima kasih Nyi Parmi, sekalian aku titip gubuku ini, mungkin dalam waktu yang sangat lama aku dapat kembali, berkata Kebo Arma kepada wanita tua itu yang memberikannya setumpuk lindung laut. Kebo Arma pun telah membuat perapian, membakar lindung laut dalam bentuk tusukan sate panjang. Kertanegara pun ikut membantu membakar lindung laut itu. Sarapan pagi yang nikmat, berkata Kebo Arma sambil mengangkat seekor lindung laut yang sudah masak. Aroma harumnya membuat Kertanegara langsung mengikutinya, mengambil dua ekor lindung bakar yang sangat menggoda. Sementara itu wajah bulat matahari sudah mulai naik. Suara ombak sudah sedikit meredah. Saatnya kita berangkat, berkata Kebo Arma kepada Kertanegara. Dan sebuah perahu telah meluncur meninggalkan tepian pantai pasir putih dalam tatapan cahaya lembut matahari pagi. Di musim angin barat ini kita tidak bisa langsung menembus Madura dari sisi timur. Kita mendarat dari sisi barat Madura, berkata Kebo Arma kepada Kertanegara. Perahu masih terus melaju membelah ombak laut. Dikayuh oleh dua orang sakti yang bertenaga seperti 20 ekor banteng yang disatukan, perahu itu seperti terbang di atas air laut. Itulah pulau Madura, berkata Kebo Arma kepada Kertanegara. Sebuah tanah daratan hitam di sebelah kanan mereka memang sudah terlihat. Pulau Madura seperti raksasa hitam yang memujur tengah terhidur. Kita sudah setengah perjalanan, berkata Kebo Arma kepada Kertanegara, memintanya untuk mengayuh perahu ke pantai. Perahu telah ditarik jauh di atas daratan pantai putih. Matahari sudah hampir di atas puncak cakrawala. Panas cahaya matahari terpantul pasir putih seperti menyengat. Ada air awar yang selalu menetes di bawah goa karang itu, berkata Kebo Arma kepada Kertanegara sambil menunjuk sebuah goa karang. Di depan mereka memang berdiri bukit karang yang tinggi menjulang. Di bawah gunung karang itu ada sebuah lekukan yang dalam, mungkin terkikis oleh pukulan ombak yang terus menerus dan membentuknya seperti goa bermulut panjang. Dari sebuah lubang langit-langit goa itu menetes air. Air tawar, berkata Kertanegara kepada Kebo Arma yang hanya tersenyum melihat Kertanegara yang mengumpulkan tetesan air di goa itu dengan dua telapak tangannya. Pangeran beristirahatlah, aku ada urusan dengan seekor kura-kura, berkata Kebo Arma kepada Kertanegara. Urusan apa dengan Kertanegara, bertanya Kertanegara tidak mengerti apa maksud Kebo Arma. Aku akan meminjam beberapa telurnya untuk urusan perut kita, berkata Kebo Arma kepada Kertanegara sambil tersenyum dan kembali ke tepi pantai. Tidak lama kemudian, Kebo Arma sudah muncul kembali dengan membawa beberapa butir telur kura-kura. Dengan sigap Kebo Arma menimbun telur-telur itu ke dalam pasir. Di atas pasir itu Kebo Arma membuat sebuah perapian. Urusan telur kura-kura telah dibayar tunai, berkata Kebo Arma sambil duduk memandang perapiannya yang sudah menyala besar. Asapnya membumbung ke atas terbang hilang di tiup angin yang berdesir kencang. Kita tinggalkan dulu Kebo Arma dan Kertanegara yang tengah beristirahat, mari kita kembali ke Benteng Canggu. Seperti yang telah diceritakan di muka, lima ksatria padepokan bajera setatengah diantar oleh dadu lengit menemui mahasap pukat di pendapat utama. Bukan main senangnya mahasap pukat mendapat kunjungan dari orang-orang bajera setat. Tampak hadir bersama mereka Gede Mantra dan Putu Mantra. Mereka semua adalah bagian dari para budak yang ikut ke Benteng Canggu mengabdikan dirinya sebagai prajurit Singasari. Setelah bercerita tentang keselamatan masing-masing, Wan Tilan mewakili saudara-saudaranya dari bajera setat bercerita tentang tugasnya untuk mencari keberadaan putra mahkota. Beberapa petugas Sandi telah berhasil menemui seorang penumpang kapal kayu yang berangkat bersama Pangeran Kertanegara dari Bandar Canggu. Dari penumpang itu disadap sebuah berita, bahwa Pangeran Kertanegara dalam keadaan pingsan dibawa oleh seorang yang disebut oleh para perompak bernama Nelayan bercaping ke arah Sungai Porong, berkata Wan Tilan menjelaskan berita terakhir keberadaan Pangeran Kertanegara kepada mahasap pukat. Yang sangat dikhawatirkan, saat ini ada sekelompok orang yang berencana membunuh Pangeran Kertanegara, berkata kembali Wan Tilan melanjutkan. Kita tidak mengetahui siapa dan di mana tempat tinggal seorang yang bernama Nelayan bercaping itu, berkata mahasap pukat memberikan pandangannya. Bagaimana bila kita menganggap Pangeran Kertanegara sudah diselamatkan oleh Nelayan bercaping itu, dan saat ini tengah dalam perjalanannya ke Madura, berkata tiba-tiba mahasap pukat memberikan pendapatnya yang sebenarnya adalah tangkapan sekilas Panggraitanya. Mahasap pukat menatap tajam mahasap pukat, teringat kembali ke masa-masa silam. Mahasap pukat merasa bahwa mahasap pukat telah berhasil dan mengenal lebih tajam getar Panggraitanya. Itukah yang kau tangkap dari Panggraitamu, bertanya mahasap pukat langsung kepada mahasap pukat. Kaget mahasap pukat mendengar pertanyaan mahasap pukat, sebenarnya lah apa yang dikatakannya adalah gambaran yang sekilas yang muncul secara tiba-tiba di dalam pandangan batinnya. Tiba-tiba saja aku melihat kegambaran seperti itu, berkata mahasap pukat. Kepada mahasap pukat, secepatnya kita menemui pangeran kertanegara sebelum didahului sekelompok orang yang akan membunuhnya, berkata mahasap semua ikut memberikan pandangannya. Kita harus bergerak cepat, berkata putu mantra. Panggraitamu, mahasap pukat, dapat diterima oleh akal, berkata mahasap pukat memberikan pendapatnya. Aku ada usul, berkata dadu lengit tiba-tiba. Semua matah, tertujuk kepadanya. Usulku adalah bagaimana bila kita lanjutkan pembicaraan ini setelah menikmati hidangan yang sudah tersedia di depan kita, berkata dadu lengit sambil tersenyum. Aku sependapat, berkata semaga yang perutnya sudah lama berbunyi melihat hidangan yang telah tersedia. Dan malam pun terus berlalu, menyelimuti benteng canggu dalam gelap tanpa bintang di langit biru. Akhirnya semua sepakat, diputuskan untuk segera melanjutkan perjalanan ke Madura. Panggraitamu, mahasap amping diterima juga oleh akal sehat, bila pangeran tidak selamat di tangan nelayan bercaping, tunailah tugas kalian. Tapi bila ada kemungkinan bahwa pangeran selamat dan sedang. Dalam perjalanan ke Madura, langkah kalian harus cepat, mendahului siapapun yang akan berbuat tidak baik bagi keselamatan putera mahkota, berkata mahasap bukat memberikan pendapatnya dan langsung disepakati oleh semua yang hadir. Matahari pagi di atas bandar canggu sudah nampak begitu tinggi di ujung timur Cakrawala. Seorang pemilik kapal kayu kenalan mahasap bukat bersedia membawa lima orang ksatria daripada pokan bajera setah. Dengan kapal kayu itulah mereka berangkat ke Curah Pahaya. Kapal kayu pun telah meluncur membelah sungai berantas. Dari atas geladak di sepanjang jalan terlihat pesawahan yang luas, berbungalah matu yang memandangnya. Kedamaian menghampir petak demi petak sawah bagai permadani hijau terhampar luas. Aliran sungai berantas menjadi kalunia membasai sawah lading petani di sepanjang jalan. Tapi ketika kapal kayu melaju di tepi hutan yang sepi, hati menjadi kecut. Sepertinya puluhan matu dibalik keridangan hutan tengah mengawasi, menyergap mereka dengan tiba-tiba. Kehadiran perompak memang masih menjadi hantu yang menakutkan pagi para pedagang. Harapan mereka tentang peranan benteng canggu memang sangat besar. Tapi itu pun untuk waktu yang agak lama. Tapi ternyata perompak tidak muncul dari balik hutan. Tiga orang berwajah beringas berdiri di atas geladak kapal dengan golok besar telanjang. Yang ingin selamat, berkumpul di sebelah kiri geladak, berkata seorang yang tinggi besar sepertinya pimpinan dari mereka. Maka beberapa penumpang dengan wajah penuh ketakutan telah berkumpul di geladak sebelah kiri. Lewati mayat kami terlebih dahulu, berkata salah seorang awak kapal di belakangnya diikuti tiga orang lainnya. Kami hanya perlu beberapa barang, jadi jangan menyusahkan diri, berkata seorang pemimpin perompak menggertak. Kami bertanggung jawab di atas kapal ini, berkata pimpinan awak kapal. Dasar kepala batu, berkata pemimpin perompak sambil maju menerjang pemimpin awak kapal langsung golok besarnya membabat kepala pemimpin awak kapal itu. Ternyata pemimpin awak kapal bukan semelarang menantang, dengan gesit merendahkan dirinya dan langsung menyerang dengan menyodokkan pedang panjangnya ke perut pemimpin perompak itu. Bukan main geramnya pemimpin perompak itu, melihat serangannya dapat ditandingi. Akhirnya terjadilah perang tanding yang mendebarkan di atas geladak kapal itu antara pemimpin perompak dan pemimpin awak kapal. Sementara itu, tiga orang awak kapal tidak tinggal diam. Mereka langsung menghadang dua perompak yang tidak menyangka bahwa di kapal kayu itu akan mendapat perlawanan. Akhirnya terjadilah perang tanding yang mendebarkan di atas geladak kapal itu antara perompak dan para awak kapal. Seorang perompak tampak tidak gentar mendapat dua orang lawan. Lima orang ksatria daripada pokan bajerasata masih belum dapat menilai, apakah pertempuran akan berjalan. Seimbang. Meski begitu mereka telah mempersiapkan dirinya, akan membantu para awak kapal. Entah dari mana munculnya, seorang pemuda perlente baru wajah tampan, namun senyumnya nampak seperti iblis, dingin dan kejam. Bertolak pinggang di ujung geladak. Ternyata tugasku hari ini menjadi begitu ringan, berkata pemuda perlente itu sepertinya kata-katanya ditujukan kepada pemimpin perompak. Sepasang iblis dari gelang-gelang, berkata pemimpin perompak sambil melompat mundur beberapa langkah dari hadapan lawannya. Ternyata pemimpin perompak itu telah mengenal pemuda perlente itu. Hantu wungu, apakah bayaranmu untuk membunuh putra mahkota masih belum banyak, berkata seorang pemuda yang sangat mirip dengan pemuda perlente sambil duduk di pagar geladak. Yang membedakan kedua pemuda itu adalah pemuda yang terlihat belakangan mempunyai cacat luka bakar di pundaknya. Dari mana kalian mengetahui tugas rahasia kami siapapun kalian, enyahlah dari kapal kami, berkata pemimpin awak kapal yang terbakar amarahnya. Mendengar pembicaraan mereka. Dengan geram langsung menyerang pemimpin perompak yang dipanggil hantu wungu itu. Sementara itu, tiga orang awak kapal dan dua orang perompak masih terus bertempur. Lima orang ksatria daripada pokan bajera setah sudah dapat menilai, siapa yang lebih unggul dari pertempuran itu. Hantu wungu dan dua orang anak buahnya ternyata sudah tidak bermain-main lagi, telah menunjukkan siapa. Mereka sebenarnya terlihat pemimpin awak kapal seperti tidak berdaya mengelak serangan dari hantu wungu yang semakin cepat. Hampir saja sebuah sabetan golok panjang hantu wungu mengenai pinggangnya kalau saja pemimpin awak kapal itu tidak menjatuhkan dirinya berguling di geladak. Sementara itu, tiga orang awak kapal nasibnya hampir sama, mereka sudah menjadi bulan-bulan dua orang perompak anak buah hantu wungu. Wantilan telah memberi tanda kepada saudara-saudaranya, mereka telah siap turun bertempur sebelum para awak kapal menjadi korban. Biarlah aku menghadapi orang ini, berkata sembaga kepada pemimpin awak kapal yang baru bangkit berdiri setelah berguling jatuh di lantai geladak. Ini adalah tanggung jawabku, berkata pemimpin awak kapal kayu itu kepada sembaga. Hantu dungu ini bukan tandinganmu, aku tidak ingin ada korban di kapal ini, berkata sembaga berusaha memberi keyakinan kepada pemimpin awak kapal kayu itu. Berhati-hatilah, berkata pemimpin awak kapal itu yang memang merasa bukan tandingan hantu wungu, hanya karena rasa tanggung jawabnya saja maka ia masih terus bertahan. Meski di dalam hatinya masih menyaksikan apakah sembaga dapat menandingi hantu wungu. Dalam keraguan pemimpin awak kapal itu pun mundur beberapa langkah. Di tempat asalku tidak ada yang berani menghinaku, berkata hantu wungu menunjuk dengan golok besarnya kepada sembaga, rupanya hantu wungu. Mendengar dengan jelas ketika sembaga menyebutnya dengan hantu dungu. Ternyata hantu mudah tersinggung, berkata sembaga kepada hantu wungu sambil tersenyum. Tidak sedikit pun menampakkan kegentarannya. Sikap sembaga membuat hantu wungu naik pitam. Tanpa aba-aba lagi sudah langsung menyerang sembaga. Ketika menyaksikan pertempuran antara hantu wungu dan pemimpin awak kapal, sembaga sudah dapat menilai sejauh mana tataran ilmu hantu wungu, maka tanpa melepaskan senjatanya sembaga melayani serangan hantu wungu. Sembaga sepertinya tidak ingin membunuh hantu wungu, juga tidak ingin secepatnya menyelesaikan pertempurannya. Terlihat sembaga lebih banyak mengelak, sengaja menguras tenaga hantu wungu yang semakin panas melihat serangannya selalu menjadi luput dari sasaran. Sementara itu Wantilan dan Mahsa Semu juga telah ikut ambil bagian. Wantilan menghampiri dua orang awak kapal yang sudah hampir kehabisan tenaga menghadapi seorang perompak yang terlihat mempunyai kematangan bertempur jauh lebih baik. Beristirahatlah, cecunguk ini urusanku, berkata Wantilan meminta dua orang awak kapal menyingkir. Melihat ada yang datang membantu, kedua awak kapal yang sudah hampir terkalahkan itu seperti menarik nafas lega. Meski masih merasa sanksi apakah Wantilan dapat melayani lawannya itu. Hebat, ternyata ada orang pemberani di kapal ini, berkata perompak itu memandang tajam Wantilan. Aku punya penyakit turunan, badanku gatal-gatal bila lama tidak berkelahi, berkata Wantilan sambil menggaruk beberapa bagian tubuhnya. Apakah sekarang kamu sudah sedemikian gatal? bertanya perompak itu masih dengan sorot metu yang tajam menakutkan. Gatal sekali untuk menusuk kedua matamu, berkata Wantilan perlahan kepada perompak itu. Kurang ajar, kurobek mulut lancangmu, berkata perompak itu merasa dirmahkan oleh Wantilan langsung menyerang dengan golok besarnya. Maka terjadilah pertempuran yang seru antara Wantilan dan perompak itu. Wantilan tidak ingin bermain lama dengan perompak itu, dengan pedang panjangnya Wantilan memburu perompak itu yang terkaget bahwa lawannya bukan orang lemah. Sementara itu, di sisi lainnya, Mahesa Semu sudah menggantikan awak kapal yang juga hampir terbunuh. Ketika sebuah serangan ke arah leher awak kapal itu yang tidak mungkin dapat dihindari. Dengan kecepatan yang luar biasa pedang Mahesa Semu telah menakis laju golok besar perompak. Dan benturan dua senjata pun terjadi. Bukan main kagetnya perompak itu. Hampir saja senjatanya terlepas. Tangannya terasa panas menahan benturan itu. Namun nyalinya kembali berkembang ketika mengetahui orang yang menahan dan membenturkan senjatanya hanyalah seorang pemuda. Anak muda, apakah kamu tidak takut mati? Berkata perompak itu kepada Mahesa Semu. Justru aku yang harus berkata, apakah kamu tidak takut kehilangan senjatamu? Berkata Mahesa Semu. Sambil tersenyum. Perompak itu menjadi panas melihat Mahesa Semu begitu tenang, meski dalam benturan pertama telah merasakan benturan tenaga yang melampaui tenaganya. Tapi perompak itu masih belum merasa suatu kekalahan. Perompak itu masih berpikir dan berharap dapat mengalahkan pemuda dihadapannya dengan kecerdikan dan pengalaman tempurnya. Tetapi, harapan perompak itu ternyata cuma sampai sebuah harapan. Setelah sekian jurus ia belum mampu juga mengalahkan Mahesa Semu, bahkan sepertinya justru dirinya yang hampir tidak berdaya menerima serangan-serangan Mahesa Semu. Semakin lama sudah dapat dibaca bahwa perompak itu tinggal menunggu waktu. Dan waktu itu pun terjadi, sebuah benturan senjata kembali terjadi. Perompak itu sudah tidak lagi dapat mempertahankan golok besarnya. Telapak tangannya dirasakan begitu panas, dan golok besarnya pun telah terlepas terpental jauh. Sepasang iblis dari gelang-gelang yang biasanya selalu meremahkan lawan-lawannya menjadi sangat kaget menyaksikan orang-orang yang baru datang menggantikan para awak kapal dan ternyata mempunyai tataran ilmu di atas kelompok hantu unmu. Menyerahlah, berkata Mahesa Semu yang dengan gerakan begitu cepat telah mengancam pedangnya di ujung leher seorang perompak lawannya. Sementara itu, Wantilan juga telah menyelesaikan perkelayannya. Sebuah tendangan yang cukup keras telah menghantam dada perompak hingga terlempar menghantam pagar geladak langsung pingsan. Sepasang iblis dari gelang-gelang semakin tegang. Dua anak buah hantu ungu dengan mudah dijatuhkan oleh orang-orang yang belum dikenalnya. Sementara itu Sembaga masih melayani hantu ungu, memancing hantu ungu lebih buas lagi menyerangnya. Dengan sekuat tenaga hantu ungu terus menyerang semelaga tanpa mengetahui bahwa dirinya sengaja dipancing untuk menguras tenaganya. Hingga akhirnya Sembaga mulai terlihat tidak telatan lagi. Tiga buah pukulan beruntun begitu cepat menghantam hantu ungu. Pukulan pertama sebuah tinju menghantam perutnya. Ketika tubuh hantu ungu agak merendah menahan sakit di perutnya yang dirasakan seperti terhantang benda berat yang begitu keras, Pukulan kedua kembali dirasakan pada samping tulang leharnya. Dan terakhir, sebuah tamparan menghantam persis pada tulang rawangnya. Seperti handuk basah, hantu ungu ambruk lemas tak bertenaga. Pandangan matanya seperti menjadi begitu gelap. Dan hantu ungu telah tergeletak pingsan tak bergerak lagi. Sepasang iblis dari gelang-gelang terperanjat melihat tiga pukulan sembaga yang begitu cepat beruntun menghantam tubuh hantu ungu yang sangat disegani di daerah ungu sehingga bergelar hantu ungu. Sepasang iblis dari gelang-gelang adalah orang-orang yang bukan saja kejam, tapi licik dan cerdik. Mereka dapat berhitung dengan cepat, pasti ada beberapa orang lagi seperti sembaga, bahkan lebih liai lagi. Maka mereka pun telah sepakat. Terjun ke sungai melarikan diri. Jangan kau kejar, berkata sembaga mencegah mahesa Ampinja yang akan ikut terjun ke sungai mengejar sepasang iblis dari gelang-gelang. Kita tidak mengetahui keadaan di seberang hutan. Sana. Atau jangan-jangan itu sebuah pancingan, berkata sembaga kepada mahesa Ampinja menyampaikan pendapatnya. Terima kasih paman, berkata mahesa Ampinja mengerti dan menerima kekhawatiran sembaga yang mengingatkannya. Dalam waktu singkat, hantu ungu dan dua orang anak buahnya telah terikat mereka diamankan di tengah tiang layar kapal kayu dalam pengawasan yang ketat dari para awak kapal. Sementara itu, jauh dari sungai berantas. Di pantai Karang Anyer, Keboharma dan Kertanegara telah merasa cukup beristirahat. Mereka telah bersiap-siap melanjutkan perjalanannya. Sebuah perahu terlihat begitu kecil di tengah laut yang luas. Di apit dua daratan yang semakin menyempit terus membelah ombak. Kita berpacu dengan senja, berkata Keboharma memberi tanda mempercepat dayung mereka. Di kejauhan sudah terlihat ujung-ujung tiang layar kapal kayu bersandar. Semakin lama menjadi semakin jelas. Puluhan kapal kayu besar tengah bersandar. Sebuah kapal kayu besar bertiang layar rangkap tengah merenggang dari dermaga. Kita telah sampai di ujung galuh, berkata Keboharma kepada Kertanegara. Matahari mengintip separuh wajahnya di ujung sebelah barat. Pulau Madura terlihat panjang hitam memanjang dalam kesunyiannya. Hati Kertanegara seperti tergetar meletup-letup seakan telah terbang jauh mendarat di Pulau Hitam itu. Melihat Seng kekasih menik. Kasuari dalam tatap sendurindu. Kita bermalam di sini, berkata Keboharma membuyarkan lamunan Kertanegara. Aku punya keluarga dekat di sini, berkata lagi Keboharma kepada Kertanegara. Perahu mereka bersandar di dermaga sebuah perkampungan nelayan. Sebuah perkampungan yang unik. Rumah mereka ada di atas air, berupa tongkang kayu beratap diikat pada tonggak-tonggak kayu yang menancap di dasar laut dangkal. Perkampungan terapung, begitulah orang-orang menyebutnya. Perkenalkan, inilah saudara sepupuku bernama Baya, berkata Keboharma kepada Kertanegara memperkenalkannya kepada Baya saudara sepupunya. Seorang pemuda yang seusia dengan Kertanegara. Wajahnya cukup gagah mirip dengan Keboharma, hanya lebih muda, itulah yang memberdakannya. Setelah menanyakan keselamatan masing-masing. Keboharma bercerita bahwa rencananya mereka akan menyeberang ke Pulau Madura mengantar Kertanegara untuk menemui seseorang di sana. Di kademangan belajah aku pernah mendengar telah berdiri sebuah barak besar prajurit. Disitulah tempat satu-satunya para prajurit tinggal di Pulau Madura, berkata Baya kepada Keboharma dan Kertanegara. Apakah kamu tidak keberatan mengantar kami ke sana, berkata Keboharma kepada Baya. Dengan senang hati, Paman, berkata Baya kepada Keboharma. Dan malam pun telah menyelimut di perkampungan terapung itu. Wajah bulat-bulan purnama tergantung di langit kelam. Suara ombak dan angin sepertinya nyanyian malam yang abadi. Kadang tongkang kayu bergetar ditampar gulungan ombak yang tinggi. Orang bilang saat itu Dewi Bulan dan Dewa Laut tengah kasmaran. Tapi tangan Dewa Laut tidak pernah mampu menggapai wajah Seng Dewi Rembulan. Dan pagi pun telah datang pula. Dewi Bulan telah kembali ke peraduannya. Meninggalkan Dewa Laut yang lelah tertidur. Sebuah jukung bercadik, berlayar tunggal merenggang dari perkampungan terapung. Kekademangan melajah lewat jalur laut lebih cepat, berkata Baya kepada Kertanegara sambil mengayuh jukungnya yang lebih besar dibandingkan jukung milik keboarma. Diam-diam Kertanegara memuji Baya yang sepertinya begitu mengenal kehidupan laut. Jukung ini seperti rumah keduaku, kadang berhari-hari aku terapung di tengah lautan, berkata Baya kepada Kertanegara. Arah jukung sedikit melengkung melampau paruh burung ujung Madura. Kita telah sampai di pesisir Pulau Madura, berkata Baya kepada Kertanegara ketika jukung mereka telah mendekati pesisir Pulau Madura. Jukung pun terus melaju menyusuri pesisir Pantai Madura. Layar pun telah dikembangkan. Siang itu angin bertiup keras ke utara. Sebentar lagi kita akan melewati Pantai Tanduk Pulau Sapi, berkata Baya kepada Kertanegara mengatakan Pulau Madura sebagai Pulau Sapi. Kita beristirahat di Tanduk Sapi, berkata Kebo Arma kepada Kertanegara sambil menunjuk ke sebuah arah yang merupakan celah sempit antara Nusa Jawa dan Pulau Madura. Seperti yang dikatakan Kebo Arma, mereka merapat beristirahat di Pantai Tanduk. Di perjalanan Baya masih sempat menumbak beberapa sotong. Sejenis cumi-cumi namun tubuhnya lebih tambur lagi, sangat banyak dijumpai di sekitar pesisir Pantai Pulau Madura. Sotong bakar yang nikmat, berkata Kertanegara sambil menikmati tiga buah sotong dalam satu tusukan kayu panjang. Ketika matahari bergeser surut dari puncaknya, Kertanegara, Kebo Arma dan Baya terlihat tengah mendorong jukungnya menjauhi Pantai. Jukung pun kini telah bergerak kembali menyusuri pesisir Pulau Madura. Ketika menemui beberapa perahu nelayan yang tengah menurunkan sauhnya di tengah laut, mereka pun saling menyapa atau sekedar melambaikan tangan. Begitulah pekerti kehidupan di tengah laut, mereka saling menyapa dan siap membantu bila diperlukan. Jarak perjalanan mereka memang sudah begitu dekat. Matahari telah semakin surut ke barat manakala mereka telah menambatkan jukung pada sebatang pohon kelapa. Angin laut sepoi berdesir mengeringkan peluh dan rasa lelah. Tidak jauh dari sini ada sebuah pasar, berkata Baya kepada Kertanegara dan Kebo Arma. Tidak jauh dari pantai tempat mereka menambatkan jukungnya, ada sebuah pasar. Untungnya hari itu adalah hari pasaran. Masih ada sebuah kedai yang masih buka. Mereka mampir sebentar membeli beberapa jajanan dan minuman hangat yang menyegarkan. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Matahari sudah semakin surut ketika mereka telah sampai di Kedemangan Melajah. Hamparan sawah sepertinya menyambut kedatangan mereka. Kedemangan Melajah adalah daerah yang ramai, yang merupakan jalur perdagangan antara Madura dan Nusa Jawa. Di situlah barak prajurit didirikan di samping untuk menjaga keamanan, juga sebagai perwakilan kerajaan Singasari menempatkan seorang rakyat mengurus tani bala khusus dari Pulau Madura. Kepada seorang petani yang tengah membuat tali temali pengusir burung mereka bertanya, di mana letak barak prajurit. Petani itu pun menunjuk ke sebuah arah. Kisanak menyusuri jalan desa ini, ambillah jalan ke kanan ketika menemui pertigaan jalan. Berkata petani itu menunjukkan di mana letak barak prajurit. Akhirnya, mereka pun telah sampai di tempat yang mereka tuju. Sebuah barak yang besar yang dikelilingi pagar kayu bulat setinggi kepala. Kepada seorang prajurit penjaga, keboa remah menyampaikan maksudnya untuk bertemu dengan seorang perwira tinggi bernama Bangkalan. Kirangga Bangkalan tidak tinggal di barak, beliau tinggal bersama keluarganya, berkata prajurit penjaga itu. Dapatkah kami ditunjukkan di mana rumah keluarga Kirangga, berkata keboa remah kepada prajurit itu. Ikutilah bulakan panjang di samping barak ini, rumahnya tidak jauh dari sini, berkata prajurit itu. Memberi arah ke mana harus mencari rumah Kirangga Bangkalan. Kertanegara, keboa remah dan bayah tengah menelusuri sebuah bulakan panjang. Ketika sampai di ujung bulakang panjang, melewati sebuah rumpun bambu tali, mereka melihat sebuah rumah yang tidak begitu besar dikelilingi pagar kayu yang dibelah sederhana. Hari sudah hampir sejam mana kala mereka mencoba membuka regol pintu pagar. Terlihat seorang lelaki duduk sendiri di pendapa. Pangeran, berdiri orang itu sambil memeluk Kertanegara yang belum sempat naik ke pendapa. Orang itu yang tidak lain adalah Bangkalan menangis terseguk-seguk di pundak Kertanegara. Kertanegara berfirasat ada sesuatu yang besar yang telah terjadi. Katakan Paman, apa yang telah terjadi? Berkata Kertanegara kepada Bangkalan sambil mengguncang kedua pundaknya. Bangkalan sepertinya tersadar. Dengan wajah masih dalam kesedihan mengajak Kertanegara naik ke pendapa rumah. Sementara keboa remah dan bayah ikut juga naik dan duduk di pendapa. Semula aku merasa putus harapan, menyangka pangeran tidak akan mungkin datang kemari, berkata Bangkalan setelah dapat menenangkan dirinya. Akhirnya, dengan panjang lebar Bangkalan bercerita bahwa ketika dalam perjalanannya menuju kademangan ini, mereka sekeluarga dicegat oleh segerombolan orang. Tiga orang prajurit terbunuh, dan aku tidak dapat. Berdaya ketika mereka membawa pergi menik rasuari dengan sebuah hancaman pedang di lehernya, berkata Bangkalan terdiam sebentar sepertinya tengah mengenang peristiwa itu baru saja terjadi. Seorang yang sepertinya pemimpin gerombolan itu berkata kepadaku, bercerita kembali Bangkalan tapi cuma sampai di situ membuat Kertanegara tidak lagi dapat bersabar. Apa yang dikatakan oleh orang itu, bertanya Kertanegara sepertinya tidak sabar lagi. Anakku hanya dapat dijemput oleh pangeran, orang itu mengatakan bahwa pangeran harus datang sendiri ke tempat mereka, berkata Bangkalan kepada Kertanegara. Di mana tempat mereka, bertanya Kertanegara kepada Bangkalan. Orang itu menyebut sebuah padepokan di daerah Mading bernama Padepokan Alasjati, berkata Bangkalan kepada Kertanegara. Suasana pun sepertinya menjadi begitu hening. Masing-masing telah berada dalam pikirannya sendiri-sendiri. Seperti halnya Kertanegara yang duduk mematung. Khayalan yang selalu menyertainya dalam perjalanan di mana dalam lamunannya ketika sampai akan disambut sendiri oleh menikaswari dalam suasana sendurindu. Sepertinya telah hilang terbang entah kemana. Apa yang kirangga perbuat selama ini, bertanya keboarma kepada Bangkalan mencoba memecahkan keheningan suasana. Aku sudah mengutus dua orang prajurit, mengamati padepokan Alasjati itu, berkata Bangkalan. Sambil menunggu kedatangan pangeran, berkata Bangkalan melanjutkan. Kembali suasana menjadi hening, masing-masing sepertinya tengah berada dalam pikirannya sendiri-sendiri. Masing-masing mencoba berpikir apa yang harus dilakukan. Sebagaimana yang mereka inginkan, akulah alat penukar menikaswari, berkata Kertanegara mengungkapkan pikirannya. Menikaswari adalah sebuah umpan, mereka ingin menjebak pangeran datang ke tempat mereka untuk kepentingan mereka yang belum kita ketahui, berkata Keboarma memberikan tanggapannya. Tapi penyelesaiannya, aku harus datang ke tempat mereka, berkata Kertanegara. Kita datang bersama ke tempat mereka, berkata Baya yang selama ini lebih banyak berdiam diri. Benar, kita datang bersama, berkata Keboarma menyetujui usulan Baya. Aku akan menyertai kalian bersama lima orang prajurit, berkata Bangkalan dengan wajah penuh semangat. Angin berdesir menyorongkan batang-batang bambu yang terlihat dari pendapa rumah kediaman Bangkalan. Senja telah turun bersama bayang-bayang suram. Sebentar lagi akan datang wajah malam dalam kegelapan. Sebuah lentera minyak jarak tergantung di kiri kanan pendapa rumah kediaman Bangkalan. Kertanegara, Keboarma, Baya dan Bangkalan masih duduk di pendapa, meski dalam suasana penuh keprihatinan. Mereka masih dapat sempat mencicipi hidangan yang disediakan dari tuan rumah. Dari kegelapan pintu pagar halaman depan, terlihat lima sosok lelaki berjalan mendekati pendapa. Bangkalan yang pertama kali berdiri menyambut kedatangan mereka. Adakah yang dapat kami bantu berkata Bangkalan kepada lima orang yang baru datang, mengira mereka adalah penduduk sekitar yang memerlukan bantuan atau beberapa keperluan. Dan hal itu memang sering terjadi. Apakah ini adalah rumah kirangga Bangkalan? Terdengar salah seorang dari lima orang yang datang itu bertanya. Aku sendiri yang kisanak maksudkan, berkata Bangkalan memperkenalkan dirinya. Belum sempat lima orang yang datang itu mengatakan sesuatu, Kertanegara telah ikut turun dari pendapa. Terkejut melihat salah seorang dari kelima orang yang baru datang itu sebagai orang yang telah sangat dikenalnya. Dimas Wijaya, Kertanegara berkata sambil menghampiri salah seorang yang dikenalnya. Dan orang yang dipanggil namanya oleh Kertanegara juga memandangnya dengan metu, tidak percaya. Kang Mas, berkata seorang lelaki muda remaja yang tidak lain adalah Raden Wijaya melihat Kertanegara dengan wajah gembira. Mereka pun saling berpelukan, tidak menyangka di tempat yang begitu jauh dari tanah kelahirannya dapat bertemu. Bertemu dengan saudaranya sendiri. Keempat orang yang datang bersama Raden Wijaya tentunya tidak lain adalah para ksatria daripada Pocan Bajrasata. Setelah menyeberang di Pulau Madura, perjalanan mereka dilanjutkan lewat jalan darat sampai di kedemangan melajah tanpa banyak kesulitan. Dan akhirnya telah berada di depan pendapa rumah kediaman bangkalan. Mereka akhirnya duduk bersama di pendapa. Setelah saling berkenalan dan menceritakan keselamatan masing-masing, mereka pun bercerita tentang peristiwa yang mereka alami di atas kapal kayu dalam perjalanan mereka. Kita harus mengetahui siapa di balik ini yang menginginkan kematian pangeran, berkata Kebo Armas sambil juga menjelaskan rencana secepatnya menyelamatkan menikraswari, putri bangkalan yang saat ini telah disandra di Padepokan Alasjati. Akhirnya mereka sepakat, berangkat bersama ke Mading. Sampai jauh malam mereka berunding mempersiapkan beberapa hal yang harus dilakukan agar usaha mereka dapat berhasil, yaitu menyelamatkan menikraswari. Lewat jalur laut lebih cepat, berkata Kebo Armas yang sepertinya telah disepakati menjadi pimpinan pasukan kecil itu. Kita akan menyusuri Pulau Madura dari pesisir selatan, berkata Kebo Armas menyampaikan rencana perjalanannya. Sebagai seorang yang banyak berkelana dari pulau satu ke pulau lainnya dan sangat menguasai kehidupan laut, Kebo Armas sepertinya sangat hafal dengan beberapa tempat khususnya Pulau Madura. Untuk mencapai hutan Mading, jalan terdekat adalah melewati tanah perdikan baru. Penguasa tanah perdikan itu bernama Ki Gede Banyakwadi, kembali Kebo Armas menjelaskan arah perjalanan mereka. Sangat kebetulan sekali, aku mengenal dekat dengan penguasa tanah perdikan itu. Seorang yang sangat disayangi oleh ayahku. Kita dapat menjadikan tempatnya sebagai tempat persiapan memata-matai padepokan alas jati dari dekat, berkata Kertanegara memotong penjelasan Kebo Armas. Tidak semudah itu pangeran, kita harus hati-hati. Kita harus mengetahui kemana arah angin penguasa tanah perdikan itu berpijak, berkata Kebo Armas memberikan pandangannya. Sementara semua yang hadir di pendapa rumah kediaman bangkalan mengakui dan membenarkan kehatian-kehatian dari sikap Kebo Armas. Benar, dalam keadaan ini kita harus hati-hati menilai siapa kawan dan siapa lawan, berkata Wancilan ikut memberikan pandangannya. Begitulah maksudku, untuk menjaga keselamatan pangeran. Bukankah sampai saat ini kita belum mengungkap siapa di belakang layar yang menginginkan kematian pangeran, berkata Kebo Armas membenarkan pendapat Wancilan. Siapakah yang dimaksud dengan Ki Gede Banyak Wadi, kita semua telah mengenalnya sebagai orang yang sangat berjasa terutama ketika menyelamatkan Sri Maharaja dan Ratu. Itu anggap haya sewaktu masih kecil dalam sebuah rencana pembunuhan orang-orang terdekat bagi Ndara Jatoh Jaya, penguasa pada waktu itu. Atas jasa yang besar itulah Banyak Wadi diberikan hadiah dan anugerah sebuah tanah perdikan. Walaupun pada mulanya Banyak Wadi berharap diberikan tanah perdikan di tanah kelahirannya sendiri yaitu di Benangka, sebuah daerah di bagian barat Pulau Madura. Sebagai daerah yang sudah matang, tapi Sri Maharaja memberikan tanah perdikan jauh dari harapannya, sebuah tanah di hutan larangan. Tapi sebagai seorang yang setia, Banyak Wadi dapat memaklumi maksud sebenarnya dari tanah perdikan yang dianugerahkan kepadanya. Sebagai perwakilan kerajaan Singasari di belahan timur Pulau Madura. Arah perjalanan kita bisa berubah, tergantung kemana mati angin bertiup, berkata kembali ke Bawarma menyampaikan beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan. Matahari pagi telah mulai merayap naik, tiga buah jukung bercadi dan berlayar tunggal telah jauh meninggalkan pantai punuk. Menyusuri pesisir selatan pantai Pulau Madura. Di tengah perjalanan mereka masih sempat singgah sebentar di sebuah pantai yang sunyi untuk beristirahat. Tapi tidak lama, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Kebawarma nampak memimpin rombongan berada di jukung terdepan. Malam telah datang menyambut tiga buah jukung yang tengah merapat di tepian kali anget yang sepi. Kebawarma nampak berjalan di muka bersama kertanegara dan bayar. Di belakang mereka adalah lima ksatria dari Bajra Setah. Sementara di ujung iringan itu berjalan lima orang prajurit bersama kirangga bangkalan. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan yang panjang, mereka telah berada di hutan perbatasan. Tanah perdikan baru, tanah perdikan ki gede banyak wadi. Di hutan itulah mereka beristirahat. Besok pagi kita menyelidiki keadaan tanah perdikan ini. Mudah-mudahan dapat menjadi tempat menginap yang baik, berkata Kebawarma kepada kertanegara yang tengah duduk bersandar di sebuah pohon besar tidak jauh darinya. Sungenep, berkata kertanegara menyebut sebuah nama tempat dalam dongeng para pendekta ketika Dewa Malam berubah menjadi seorang manusia biasa yang tidak pernah bisa tidur. Di sungenep inilah pertama kali seng dewa bisa tidur nyenyak. Dan akhirnya semuanya memang telah tertidur di hutan itu meski pagi sudah hampir datang menjelang. Untuk berjaga-jaga dua orang prajurit sengaja tidak ikut tidur. Hingga ketika datang pagi menjelang baru prajurit itu bergantian tertidur. Matahari pagi sudah merambat naik mengusir rembun hilang di ujung daun hijau. Terlihat Kebawarma, kertanegara dan wantilan telah memasuki regol gerbang desa. Di banjar desa mereka berhenti dan menemui seorang pengawal tanah perdikan. Kebawarma menyampaikan niatnya untuk menemui Ki Gede Banyak Wadi. Katakan bahwa kami datang dari kota raja, berkata Kebawarma kepada pengawal itu. Rumah kediaman Ki Gede Banyak Wadi memang terlihat lebih mencolok dibandingkan rumah penduduk di sekitarnya. Tapi tidak seperti umumnya rumah penguasa yang selalu dikelilingi dinding batu yang tinggi. Rumah kediaman Ki Gede Banyak Wadi tidak berpagar dinding. Rumah dan banjar desa seperti menjadi kesatuan yang utuh. Letak pendapat rumah kediaman Ki Banyak Wadi ada di sisi kanan banjar desa. Dari banjar desa dapat melihat langsung pendapat utama rumah itu. Ki Gede berkenan menerima kisah anak semua, berkata pengawal tanah perdikan yang sudah datang kembali mempersilahkan Kebawarma, kertanegara dan wantilan naik ke pendapat utama. Kebawarma, kertanegara dan wantilan telah duduk di pendapat. Bukan main kagetnya Ki Gede Banyak Wadi ketika melihat ada pangeran kertanegara bersama tamunya. Pangeran, berkata Ki Gede Banyak Wadi seperti tidak mempercayai pada penglihatannya. Rejeki melimpah apapun yang kuterima tidak akan sebanding kegembiraanku menerima pangeran digubuku ini, berkata Ki Gede Banyak Wadi mengutarakan kegembiraannya. Bukan main sibuknya suasana di dapur belakang setelah diberitahu bahwa tamu mereka adalah seorang pangeran, seorang putra mahkota kerajaan Singasari yang besar. Antara gembira dan gugup untuk menyajikan hidangan apakah yang layak untuk seorang pangeran. Aku hanya ingin memperluas wawasanku menjelajah sekitar negari, berkata kertanegara ketika Ki Gede Banyak Wadi menanyakannya apakah ada keperluan penting hingga sampai ke tempat kediamannya. Kertanegara masih mencoba merahasiakan kepentingannya. Bukankah bila kita berjalan lebih ke utara dari sini, kita akan berhadapan dengan hutan mading, bertanya. Keboarma tanpa penekanan khusus dalam kata-katanya. Sepertinya pertanyaannya kepada Ki Gede Banyak Wadi cuma sebuah pertanyaan biasa, hanya sebuah kata-kata pengisi keheningan yang dipaksakan. Benar, arah utara dari sini adalah hutan mading, berkata Ki Gede Banyak Wadi kepada keboarma tanpa prasangka apapun. Aku pernah mendengar bahwa di hutan mading itu ada berdiri sebuah padepokan bernama, padepokan alas jati, berkata wajilan kepada Ki Gede masih sebagai sebuah pancingan. Ya benar, sebuah padepokan baru bernama padepokan alas jati, berkata kembali Ki Gede sepertinya membenarkan apa yang dikatakan wantilan. Hutan mading adalah bagian dari hutan larangan, masuk dalam wilayah amanah sabda prasasti Sri Maharaja di samping tanah perdikan yang dihadiahkan kepada Ki Gede. Sudahkah padepokan alas jati itu meminta izin kepada Ki Gede, bertanya keboarma kepada Ki Gede. Selentingan, aku mendapat kabar bahwa mereka adalah para bajak laut yang tengah bersembunyi. Sementara untuk sebuah izin, tidak ada seorang pun yang telah datang kemari meminta izin kepadaku, berkata Ki Gede masih tanpa prasangka apapun. Keboarma, kertanegara dan wantilan saling beradu pandang. Jawaban inilah yang ditunggu oleh mereka. Ki Gede banyak wadi jelas tidak punya kaitan apapan dengan padepokan alas jati. Ki Gede, berkata keboarma kepada Ki Gede dengan melepas napasnya lega dan menceritakan hal. Yang sebenarnya, juga meminta maaf atas sikap kehatian terhadapnya. Kita memang selalu harus waspada, sikap kalian kuanggap sesuatu yang wajar, tidak ada yang perlu dimaafkan, berkata Ki Gede dengan senyumnya yang tidak pernah berubah penuh keramahan. Akhirnya, bersama Ki Gede banyak wadi mereka membuat kembali rencana dan siasat yang harus mereka lakukan. Ternyata kali ini dalam hal siasat, keboarma bertemu dengan pakarnya. Kita harus mengetahui dengan jelas, bagaimana keadaan menikraswari dan di mana dirinya disembunyikan, berkata Ki Gede memberikan beberapa saran serta siasat yang harus mereka lakukan. Agar tugas kita tidak terbongkar sebelum waktunya, untuk sementara biarlah pasukan kecil kita tetap bermalam di hutan perbatasan, berkata keboarma yang disetujui oleh semua yang hadir. Akhirnya, sebuah permainan apik telah siap untuk dilaksanakan. Ternyata buah pikiran Ki Gede banyak wadi benar-benar cemerlang. Ternyata aku berhadapan dengan mantan penasihat Sri Maharaja, berkata keboarma kepada Ki Gede banyak wadi mengakui kecemerlangan pikirannya mengatur persiapan sebelum dan menjelang penyerangan pada pokan alas jati. Dan ketika matahari tengah merayap berdiri di puncaknya, beberapa wanita keluar menyediakan begitu banyak hidangan dan minuman. Mudah-mudahan tidak jauh rasanya dengan juru masak istana, berkata Ki Gede banyak wadi membuka. Ucapan mempersilahkan tamu-tamunya menikmati hidangan yang telah disediakan. Juru masak yang baik adalah yang tahu kapan menyajikan sebuah hidangan, berkata keboarma sambil menyelesaikan sisa rujak degan muda yang masih ada di hadapannya. Dan tamu yang baik adalah yang tidak menyisakan setetes pun minuman yang diberikan oleh tuan rumah, berkata wancilan yang melihat keboarma sudah menyelesaikan rujak degannya. Setelah menyelesaikan hidangan berupa makanan dan minuman yang menyegarkan, mereka pun kembali berbincang-bincang. Banyak dan ada saja yang dapat diperbincangkan, mulai seputar rencana utama mereka merebut kembali menik rasuari yang masih berada di padepokan alas jati. Perbincangan pun meluas ke seputar keamanan perairan sungai berantas sebagai jalur perdagangan yang penting bagi perkembangan singa sari. Dan waktu sepertinya berlalu tanpa terasa, ditambah dengan teduhnya suasana pendapa yang terlindung dari terik matahari karena berdiri antara banjar desa dan pendapa utama sebuah pohon beringin besar dengan banyak anak cabangnya menjolur di segala tempat merindangi apapun yang ada di bawahnya. Pangeran harus menginap di rumahku, mau ditaruh di mana mukaku kepada Sri Maharaja bila membiarkan pangeran tidur di hutan, berkata Ki Gede Banyakwadi kepada Kertanegara. Song Nenep, berkata Kertanegara sambil melirik kepada Keboarma yang tersenyum. Song Nenep tempat Dewa Malam tertidur itukah yang pangeran maksudkan, bertanya Ki Gede Banyakwadi yang juga pernah mendengar tentang Dongeng Dewa Malam. Benar, Song Nenep tempat Dewa Malam tertidur, berkata Kertanegara kepada Ki Banyakwadi membenarkan. Sebuah nama yang baik, sebuah tempat singgah yang baik. Tanah Perdikan baru ini masih belum memiliki sebuah nama, berkata Ki Banyakwadi sambil berulang-ulang menyebut sebuah kata, Song Nenep. Tanah Perdikan Song Nenep, berkata Kertanegara menyambung ucapan Ki Gede. Terima kasih, pangeran orang pertama yang menyebut nama bagi Tanah Perdikan ini. Aku akan membuat sebuah perayaan besar untuk lahirnya sebuah nama bagi Tanah Perdikan ini. Tetapi setelah urusan utama kita selesai, berkata Ki Banyakwadi seperti mendengar suara bayi anak pertamanya yang terlahir, penuh dengan wajah suka dan cita. Dan waktu memang tidak pernah terlahir untuk kembali. Waktu terus berjalan melahirkan hari baru. Pagi itu matahari belum menampakkan dirinya penuh. Ujung-ujung rumput liar masih basah. Wajah pagi masih buram dan dingin. Terlihat dua orang tengah berjalan menyusuri tanah di udara pagi yang sejuk. Arah perjalanan mereka terlihat menjauh meninggalkan Tanah Perdikan Ki Gede Banyakwadi ke arah utara. Setelah terlihat lebih jelas wajah kedua orang itu. Tahulah kita bahwa ternyata kedua orang yang berjalan itu adalah Wantilan dan Sembaga. Mereka tengah menuju pada pokan alas jati. Wantilan dan Sembaga telah keluar dari Tanah Perdikan, sesuai dengan arahan dari Ki Gede Banyakwadi, maka tidak ada kesulitan arah perjalanan mereka. Kita sudah ada di bawah kaki Gunung Kembar, berkata Wantilan kepada Sembaga sambil menunjuk ke sebuah arah di mana di depan mereka terlihat dua buah bukit berjajar tinggi menjulang hijau. Mereka pun terus berjalan mendekati Gunung Kembar sesuai petunjuk dari Ki Gede Banyakwadi. Hingga akhirnya mereka menemui sebuah tanah lapang luas penuh tumbuhan ilalang. Di sana mereka menemui tiga buah lingga dan sebuah altar batu pemujaan di depannya. Dari altar pemujaan mereka mencari pohon sungkai sebagai patok arah menuju pada pokan alas jati. Akhirnya Wantilan dan Sembaga melihat bersama sebuah pohon sungkai berdiri menjulang tinggi sekitar 200 meter dari altar batu di mana mereka berdiri. Pada pokan alas jati tidak jauh lagi, berkata Wantilan kepada Sembaga sambil berjalan mendekati pohon sungkai sebagai patok arah ke mana mereka harus menuju. Matahari sudah hampir berada di puncaknya, manakala Wantilan dan Sembaga telah berada di depan gerbang sebuah padepokan. Seorang penjaga dari atas panggungan telah melihat mereka. Terlihat orang itu turun dari panggungan dan menemui Wantilan dan Sembaga. Maaf, apakah aku tidak salah langkah? Inikah padepokan alas jati, bertanya Wantilan kepada penjaga. Itu, tidak salah lagi, kisah nak sudah ada di depan pintu. Gerbangnya, berkata penjaga itu dengan mata penuh selidik. Syukurlah kami tidak salah langkah. Bolehkah kami masuk bertemu dengan pimpinan padepokan ini, berkata Wantilan dengan ramah. Ada kepentingan apa kisah nak datang menemui pimpinan kami, bertanya penjaga itu masih dengan mata penuh selidik. Aku pedagang kuda, mungkin pimpinanmu membutuhkan banyak kuda, berkata Wantilan kepada penjaga itu yang langsung manggut-manggut mempercayai ucapan Wantilan yang berpenampilan saat itu layaknya seorang pedagang besar. Tunggulah sebentar di sini, aku akan bicara pada pimpinanku, apakah beliau berkenan menerima kisah nak, berkata penjaga itu langsung meninggalkan mereka. Wantilan dan semagat tidak begitu lama menunggu. Penjaga itu telah datang kembali. Nasib kisah nak lagi bagus, pimpinan kami berkenan, berkata penjaga itu dengan senyum penuh arti. Wani Piro, berkata penjaga itu sambil membuat sebuah isyarat dengan jari-jarinya. Aku tidak akan melupakanmu, bisik Wantilan pelan kepada penjaga itu. Wantilan dan semagat di antar penjaga itu menemui pimpinan mereka di pendapa utama. Wantilan dan semelaga telah tiba di pendapa. Seorang yang sudah berumur namun masih tegap. Menyambut kedatangan mereka. Setelah memperkenalkan dirinya dan semelaga yang dikatakannya sebagai bujangnya, Wantilan menyampaikan tujuannya menawarkan beberapa ekor kuda. Kuda kami ini asli dari pajajaran, berkata Wantilan layaknya seorang pedagang kepada pimpinan pedepokan itu yang memperkenalkan dirinya bernama Datuk Alasjati. Dari mana kalian mengetahui bahwa kami memerlukan beberapa ekor kuda? Bertanya Datuk Alasjati bertanya kepada Wantilan. Telinga pedagang lebih panjang dari orang biasa, berkata Wantilan bergaya pedagang sungguhan. Kepada Datuk Alasjati, aku berikan harga perkenalan. Sebut saja berapa ekor kuda yang Datuk butuhkan, kembali Wantilan menawarkan dagangannya. Lama Datuk Alasjati berpikir panjang. Terutama tentang harga perkenalan yang ditawarkan Wantilan kepadanya. Aku butuh lima ekor kuda, berkata Datuk Alasjati setelah berpikir agak lama. Kami akan datang dengan lima ekor kuda, tiga hari setelah hari ini, berkata Wantilan memberikan keputusan setelah sepakat mengenai harga. Bayaran akan aku berikan setelah lima ekor kuda datang, berkata Datuk Alasjati kepada Wantilan. Urusan jual beli kuda sudah selesai, bolehkah aku menawarkan hal lain bertanya Wantilan kepada Datuk Alasjati. Apalagi yang akan kamu tawarkan, berkata Datuk Alasjati yang maklum bahwa semua pedagang tidak. Hanya cuma punya satu barang yang diperdagangkan. Aku tidak menawarkan barang. Yang ku tawarkan apakah Datuk membutuhkan seorang pekatik, bertanya Wantilan kepada Datuk Alasjati yang salah tebak. Wantilan tidak menawarkan barang dagangan, tapi seorang pekatik. Seorang pekatik, balik bertanya Datuk Alasjati di rumahku ada seorang anak yang masih muda. Belia, anak keponakanku. Seorang anak yang rajin, terutama untuk urusan merawat kuda. Hampir semua. Kuda daganganku tidak ada yang sakit dirawat oleh anak itu. Sayangnya istriku tidak menyukainya, berkata Wantilan mengarang sebuah cerita mengenai pekatik yang masih muda belia. Ceritamu mengenai seorang pekatik memang mengesankan, sampai saat ini memang aku belum punya seorang pekatik khusus. Bawalah anak itu bersama dengan kuda yang kamu jual, berkata Datuk Alasjati kepada Wantilan menerima tawaran seorang pekatik. Berkenalan dengan Datuk memang sangat menyenangkan, berkata Wantilan kepada Datuk Alasjati. Semoga hubungan dagang kita dapat berlanjut, di mana aku dapat menghubungimu. Bertanya Datuk Alasjati ketika Wantilan dan Semelaga mohon pamit. Aku tinggal tidak jauh dari Pasar Kali Anget, semua orang di situ pasti mengenalku, berkata Wantilan yang asal Semelarang menyebut sebuah nama suatu tempat. Kami menunggu janjimu, tiga hari setelah hari ini, berkata Datuk Alasjati kepada Wantilan yang ikut mengantar sampai ke bawah pendapat utama. Seorang penjaga membukakan pintu gerbang sambil berbisik pelan, Wani Piro. Tiga hari lagi aku akan datang kembali, aku tidak akan melupakanmu, berkata Wantilan menepuk perlahan pundak penjaga itu. Hari sudah hampir senjak ketika Wantilan dan Semelaga masuk ke dalam kelamnya hutan Mading. Sebagai seorang pengembara, mereka tidak salah arah meskipun kegelapan malam di dalam hutan begitu pekat. Mereka terus berjalan sambil melihat arah bintang menuju tanah perdikan ki gede banyak wadi. Bintang subuh bersinar di ufuk timur sebagai tanda pagi akan segera menjelang. Wantilan dan Semelaga telah sampai di ujung batas tanah perdikan. Sebuah gardu randau yang mereka lewati telah sepi ditinggalkan perondanya. Wantilan dan Semelaga langsung menuju ke Banjar Desa. Ketika tiba di Banjar Desa, dua orang pengawal tanah perdikan terbangun melihat kedatangan mereka. Biarlah kami menunggu pagi di sini, takut mengganggu tidurnya ki gede, berkata Wantilan kepada para pengawal tanah perdikan yang sudah mengenalnya. Hitung-hitung menggantikan kami, istirahatlah kalian di sini, berkata salah seorang pengawal tanah perdikan yang telah bersiap untuk pulang ke rumahnya. Wantilan dan Semelaga berbaring di panggung Banjar Desa melepaskan rasa penat setelah setengah hari tidak berhenti berjalan di kegelapan malam. Pagai pun telah datang bersama Seng Fajar Matahari memberi kehangatan dan membangunkan seluruh kehidupan di bumi tanah perdikan. Suara kecau burung dan tawa para bocah bermain bertelanjang dada di sekitar Banjar Desa telah membangunkan Semelaga dan Wantilan. Sambil melambaikan tangannya kepada Kebo Arma, Kertanegara dan Ki Gede yang tengah duduk di pendapa, Wantilan dan Semelaga langsung kepakiwan membersihkan diri. Tidak lama kemudian mereka sudah kembali bergabung bersama di pendapa utama. Setelah meneguk sedikit minuman hangat yang telah disediakan untuknya, Wantilan melaporkan hasil perjalanan mereka. Mulai dari jarak padepokan alas jati, pembicaraan mereka tentang jual beli kuda sampai bagian terakhir tentang seorang pekatik. Lain waktu aku minta ganti peran, aku jadi pedagang besar dan Wantilan sebagai pembantuku, berkata Sembaga mengerutu sambil meneguk minuman hangat di depannya. Mengapa harus demikian, bertanya Kebo Arma kepada Sembaga. Aku tidak kerasan berperan sebagai burung pelatuk yang hanya manggut-manggut tidak berkata sepatah pun, berkata Sembaga yang disambut tawa semua yang mendengarnya sambil memandang Semelaga masih dengan wajah semburat masam. Mahesa Amping harus mempersiapkan dirinya sebagai seorang pekatik, berkata Wantilan. Juga pesanan lima ekor kuda, berkata Kebo Arma sambil memandang Ki Gede Banyak Wadi. Lima ekor kuda akan ku persiapkan, berkata Ki Banyak Wadi mengerti apa yang menjadi kewajibannya. Semoga semua sesuai dengan rencana, berkata Kertanegara yang merasa puas dengan hasil kerja Wantilan dan Sembaga. Dari mana Ki Gede mengetahui bahwa di sana memang memerlukan beberapa ekor kuda, berkata Wantilan kepada Ki Gede. Naluri seorang yang memiliki harta mendadak. Pikirkan dirimu sendiri yang tiba-tiba mendadak diberikan sekampil emas, pasti yang terpikir pertama kali adalah kuda yang terbaik yang belum dimiliki oleh orang-orang di sekitarmu, berkata Ki Gede menjelaskan kepada Wantilan. Pemahaman Ki Gede mengenai naluri seorang manusia memang perlu diacungkan sebuah jempol, berkata Wantilan yang paham setelah mendengar penjelasan dari Ki Gede. Hari itu juga Mahesa Amping dan Raden Wijaya telah dipanggil datang ke Tanah Perdikan untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci mengenai tugas-tugasnya sebagai seorang pekatik. Sementara Raden Wijaya dapat sebuah tugas sebagai penghubung selama Mahesa Amping bertugas di dalam pedepokan alas jati. Perkenalkan ini puteraku bernama Lawe, berkata Ki Banyak Wadi kepada Mahesa Amping dan Raden Wijaya memperkenalkan puteranya yang seusia dengan mereka. Ajaklah teman-temanmu ini mengenal Tanah Perdikan, berkata Ki Gede kepada Lawe puteranya. Lawe seorang putera yang sopan dan mudah bergaul. Dalam waktu dekat sudah menjadi akrab. Sebagaimana perintah ayahnya? Lawe membawa Mahesa Amping dan Raden Wijaya berkeliling Tanah Perdikan. Bukan main kagumnya Raden Wijaya melihat tata ker pembangunan Tanah Perdikan. Rumah-rumah dibangun tanpa merubah kultur Tanah yang ada. Justru bentuk sawah dan rumah mengikuti kultur Tanah yang ada. Di atas tanah tinggi, tiang dipendekan, sementara di atas tanah datar tiang rumahlah yang ditinggikan. Seperti itu pula letak sawah ladang yang di Tanah Perdikan, menyesuaikan asli kultur Tanah yang ada. Ternyata Ki Gede Banyak Wadi memegang kuat budaya hutan larangan. Yang panjang jangan dipendekan, yang pendek jangan dipanjangkan, itulah adat budaya hutan larangan yang harus kami pegang kuat-kuat. Berkata Lawe menjelaskan mengenai bentuk rumah dan sawah lading yang ada di Tanah Perdikan sebagaimana yang diajarkan oleh ayahnya penguasa adat Tanah Perdikan. Hari yang dijanjikan wantilan akhirnya datang juga. Lima ekor kuda berjalan menyusuri bulak panjang keluar dari Tanah Perdikan. Tanah dan rumput yang terinjak kaki-kaki kuda masih basah embun. Warna pagi memang masih suram, cahaya fajar belum muncul di timur Cakrawala. Pagi memang masih begitu buram, sepi dan dingin. Tapi udara pagi saat itu begitu menegarkan. Ketika wajah cahaya matahari mulai muncul, lima orang yang berkuda itu wajahnya menjadi nampak jelas. Ternyata mereka adalah wantilan, sembaga, mahesa semu, seorang prajurit anak buah kirangga bangkalan dan seorang yang masih muda belia berkuda paling depan yang tidak lain adalah mahesa amping. Hari itu mereka menuju padepokan alas jati sesuai janji wantilan untuk membawa lima ekor kuda. Tidak ada hambatan dalam perjalanan mereka. Bahkan dengan berkuda jarak perjalanan mereka menjadi lebih pendek lagi. Matahari sudah mulai mendaki merayapi Cakrawala langit biru yang dipenuhi gumpalan awan kapas putih berubah-rubah bentuk seiring desiran angin yang bertiup. Kadang awan putih melukiskan diri sebagai gambar kuda yang berlari, kadang bergambar sebuah bejana air yang pecah terbelah. Semua itu tidak pernah terlepas dari pandangan mahesa amping yang berkuda paling depan. Mahesa amping sepertinya menikmati perjalanannya. Tidak sedikitpun kecemasan terlihat dalam warna wajahnya. Akhirnya, mereka sudah sampai di depan gerbang regol padepokan alas jati. Seorang penjaga dari panggungan melihat kehadiran mereka. Wantilan melambaikan tangannya kepada penjaga itu yang sudah dikenalnya. Penjaga itu pun membuka pintu gerbang. Tunggulah sebentar, aku akan mengabarkan kedatangan kalian kepada Datuk alas jati, berkata penjaga itu kepada wantilan yang memintanya menunggu sebentar. Tidak lama kemudian penjaga itu telah datang bersama Datuk alas jati dan dua orang cantrik padepokan alas jati. Kuda yang bagus, berkata Datuk alas jati memandang lima ekor kuda yang dibawa wantilan dengan wajah puas. Aku tidak pernah mengecewakan langgananku, berkata wantilan kepada Datuk alas jati. Apakah kamu juga membawa seorang pekatik? Bertanya Datuk alas jati memandang empat orang yang datang bersama wantilan. Inilah keponakanku. Mudah-mudahan tidak mengecewakan Datuk, berkata wantilan sambil menggandeng Mahesa Amping memperkenalkan kehadapan Datuk alas jati. Namanya Suro, berkata wantilan memperkenalkan Mahesa Amping bernama Suro. Sekilas Datuk alas jati memandang Mahesa Amping. Kagum melihat tubuh Mahesa Amping yang kekar berotot sebagai tanda bahwa anak itu memang suka bekerja keras. Bawa kuda-kuda itu, antar juga anak ini ke biliknya, berkata Datuk alas jati kepada dua orang cantriknya. Mari kita ke pendapa, berkata Datuk alas jati mengajak wantilan ke pendapa untuk menyelesaikan masalah pembayaran mereka. Terima kasih, semoga hubungan kita dapat berlanjut, berkata wantilan ketika menerima pembayaran atas lima ekor kuda dari Datuk alas jati. Datuk alas jati mengantar wantilan dan kawan-kawannya sampai di bawah tangga pendapa. Aku titip keponakanku Suro, berkata wantilan kepada Datuk alas jati ketika pamitan akan meninggalkan pada pokan alas jati. Kepada penjaga sebagaimana janjinya, wantilan menyelipkan sekeping emas di tangannya. Bukan main gembiranya penjaga itu. Terima kasih banyak, berkata penjaga itu sepertinya tidak percaya akan menerima imbalan sekeping emas. Dan wantilan bersama kawan-kawannya telah berjalan jauh meninggalkan pada pokan alas jati. Sementara Mahesa Amping tinggal seorang diri. Mulai hari ini tugasmu mengurus semua kuda yang ada di sini, berkata seorang penghuni pada pokan sepertinya orang kepercayaan Datuk alas jati, terlihat dari sikap beberapa penghuni lainnya yang sangat menghormatinya. Hari pertama itu tidak banyak yang dikerjakan oleh Mahesa Amping selain membersihkan kandang kuda yang sepertinya tidak terurus dengan baik. Dengan cekatan Mahesa Amping membakar sisa-sisa rumput kering yang banyak tergeletak dan dibiarkan begitu saja. Kandang kuda itu sendiri terletak di belakang pada pokan alas jati. Ada bilik kecil di sebelah kandang itu yang sepertinya tidak pernah dipakai. Di bilik itulah Mahesa Amping dipersilahkan untuk menghuninya sebagai seorang pekatik. Agak ke tengah di belakang gandok itu ada sebuah pintu kecil. Mahesa Amping melihat seorang keluar dan kembali dari pintu itu membawa bumbung bambu panjang untuk mengisinya dengan air. Mahesa Amping menyempatkan dirinya membuka pintu kecil itu. Ternyata di belakang pada pokan itu mengalir sebuah sungai kecil yang jernih. Hari itu adalah pagi pertama Mahesa Amping sebagai seorang pekatik di padepokan alas jati. Pagi masih basah dan dingin. Mahesa Amping terlihat keluar dari padepokan alas jati menuntun seekor kuda mencari rumput segar. Ketika matahari pagi sudah mulai merayap naik, Mahesa Amping telah kembali bersama tumpukan besar rumput segar di pundak kuda yang dituntunya. Tidak ada lagi yang dikerjakan Mahesa Amping ketika kuda-kuda yang dipeliharanya tengah makan. Rumput segar. Tapi Mahesa Amping sudah terbiasa ringan tangan. Tanpa diminta telah membantu seorang penghuni padepokan yang tengah membelah kayu untuk bahan bakar. Terima kasih, kerjaku jadi cepat selesai, berkata orang itu gembira karena pekerjaannya telah dibantu. Sama-sama paman, sambil menunggu kuda-kudaku selesai makan. Masih banyak waktu sebelum memandikan mereka, berkata Mahesa Amping kepada orang itu. Jadi kamu pekatik baru itu, berkata orang itu yang memperkenalkan dirinya bernama Bahar. Namaku suro, berkata Mahesa Amping memperkenalkan dirinya. Bantu aku membawa kayu bakar ini ke dapur, berkata Bahar meminta Mahesa Amping membawa kayu bakar ke dapur. Ternyata orang yang memperkenalkan dirinya bernama Bahar adalah seorang tukang masak di padepokan alas jati. Mahesa Amping ikut membantu menyalakan api di tungku. Datanglah kemari bila perutmu terasa lapar, tidak perlu sungkan, berkata Bahar sambil memasukkan beberapa batang jagung ke dalam bejana besar di atas tungku yang sudah terbakar. Aku pamit dulu, kuda-kudaku sudah menunggu untuk dimandikan, berkata Mahesa Amping kepada Bahar setelah mengisi perutnya dengan dua buah jagung rebus dan minuman hangat yang diberikan Bahar kepadanya. Aku akan menyisakan jagung rebus ini untukmu, berkata Bahar kepada Mahesa Amping sambil meniup api di tungku dengan sebuah puput bambu kecil. Api di tungku itu pun menjadi menyala lebih besar. Terima kasih paman, berkata Mahesa Amping sambil berjalan keluar dapur kembali ke kandang kuda. Mahesa Amping tengah memandikan kuda-kudanya. Tinggal satu ekor kuda lagi, maka selesailah tugasnya hari ini. Sementara itu dengan pendengarannya yang tajam, Mahesa Amping dapat menangkap ada suara langkah kaki menuju ke arahnya. Setelah dekat Mahesa Amping dapat mengenali orang itu, yang ternyata salah seorang yang kemarin bersamanya membawa lima ekor kuda ke kandangnya. Antarkan dua ekor kuda ke depan pendapa, Datuk Alasjati ingin berjalan-jalan dengan kudanya, berkata orang terus berlalu meninggalkan Mahesa Amping sendiri. Terlihat Mahesa Amping menuntun dua ekor kuda menuju pendapa. Di pendapa telah menanti Datuk Alasjati dan seorang kepercayaannya. Mahesa Amping menyerahkan kuda-kudanya. Mahesa Amping masih sempat melihat Datuk Alasjati dan orang kepercayaannya dengan kudanya telah melewati regol pintu gerbang padepokan. Sambil menunggu kembali kuda-kudanya, Mahesa Amping melihat-lihat sekitar padepokan. Selain bangunan utama, di kiri kanan padepokan itu berdiri berjejer barak panjang. Memang ada beberapa orang yang pergi berladang jagung di belakang padepokan. Namun sebagian lagi sepertinya tidak mempunyai kegiatan lain selain duduk-duduk berkumpul. Sangat jauh berbeda. Dengan keadaan di padepokan bajerasata di mana semua penghuninya bersama saling membantu dan bekerja. Mahesa Amping melihat bahwa sebagian penghuninya adalah orang-orang kasar. Mahesa Amping mengelilingi padepokan Alasjati. Tidak kembali ke biliknya, tapi mampir ke dapur. Dilihatnya bahar tengah memipil jagung, melepaskan biji jagung dari tongkolnya. Mahesa Amping ikut membantunya. Aku perhatikan, tidak semua penghuni padepokan ini bekerja di ladang, berkata Mahesa Amping berharap ada penjelasan dari bahar. Bahar memandang Mahesa Amping dengan tersenyum, tapi matanya seperti memandang kekosongan. Aku dan mereka yang bekerja di sini adalah para budak belian, sementara mereka yang hanya duduk, makan dan bermabuk-mabukan tiap hari adalah penghuni padepokan ini yang sebenarnya, berkata bahar kepada Mahesa Amping. Matahari sudah jauh tinggi hampir di puncaknya, Mahesa Amping melihat Datuk Alasjati dan orang kepercayaannya telah kembali bersama kudanya. Terlihat Mahesa Amping berlari menjemput tali-tali kuda. Datuk Alasjati yang baru kali ini dilayani oleh seorang pekatik tersenyum memandang Mahesa Amping yang tanggap menjurap penuh hormat layaknya seorang pekatik sungguhan. Mahesa Amping membawa dua ekor kuda kembali ke kandangnya, setelah itu kembali membantu bahar menjemur bijah jagung. Tolong kamu antar hidangan ini ke gandok tengah. Berkata bahar meminta Mahesa Amping mengantar hidangan yang telah disiapkan ke gandok tengah. Terlihat Mahesa Amping membawa hidangan ke gandok tengah. Di pintu gandok itu ada seorang penjaga. Berdebar jantung Mahesa Amping, berpikir pasti ada orang penting di kamar itu. Langsung antar sana ke dalam, berkata penjaga yang berwajah berwok bertubuh tambur membukakan kunci gandok. Pintu pun terbuka, Mahesa Amping masuk ke dalam gandok tengah itu dengan perasaan berdebar. Dugaan Mahesa Amping ternyata benar, seorang wanita tengah duduk mendekap kedua kakinya, dagunya tengah disandarkan pada kedua puncak dengkulnya. Pandangan gadis itu seperti kosong, sampai kehadiran Mahesa Amping tidak diperhatikan. Mahesa Amping meletakkan hidangan di meja yang ada di pojok kamar. Sebelum keluar memandang sebentar gadis di depannya dengan perasaan iba. Pangeran Kertanegara titip salam untukmu, berkata Mahesa Amping perlahan kepada gadis itu yang tidak lain adalah menikraswari. Mendengar ucapan Mahesa Amping, wajah menikraswari tiba-tiba berubah. Sebelum gadis itu mengucapkan kata-kata apapun, Mahesa Amping memberi tanda agar menikraswari tetap diam. Mahesa Amping keluar dari kamar itu, seorang penjaga langsung mengunci kembali pintu kamar. Mahesa Amping kembali ke dapur menemui Bahar menyampaikan bahwa ia telah mengantarkan hidangan ke gandok tengah tanpa bercerita tetang gadis yang ditemui di gandok itu. Aku akan ke kandang kuda, menutupi rumput agar tidak terlalu kering, berkata Mahesa Amping kepada Bahar. Sampai datangnya senja tidak ada yang dikerjakan Mahesa Amping selain memilih rumput yang masih segar, memasukkannya di tempat makanan kuda. Beberapa rumput kering dikumpulkan dan dibakar di depan biliknya. Malam pun akhirnya datang. Mahesa Amping sudah naik ke pembaringannya. Pikirannya masih tertuju pada menikraswari yang terkurung di gandok tengah. Kasihan gadis itu, berkata Mahesa Amping seorang diri-diri. Akhirnya rasa kantuk memaksanya tertidur nyenyak setelah seharian bekerja sebagai seorang pekatik. Pagai pun akhirnya datang kembali, ditandai dengan bersahut-sahutannya suara ayam jantan bersama suara kicau burung yang hinggap di atas dahan pohon. Terlihat Mahesa Amping tengah menuntun seekor kuda lengkap dengan sebuah harit dan garpu di tangannya. Sengaja Mahesa Amping mencari rumput agak jauh daripada pokan alas jati. Ketika terkumpul setumpuk besar rumput segar, Mahesa Amping bermaksud meninggalkan tempat itu untuk kembali. Tapi pendengarannya yang tajam menangkap sesuatu. Mahesa Amping sengaja tidak menoleh dan terus bekerja. Baru punya jabatan seorang pekatik saja sudah begitu sombong, berkata seseorang dari arah belakang. Mahesa Amping. Suara yang sangat dikenalnya. Mahesa Amping berbalik badan. Di hadapannya bertolak pinggang dua orang pemuda seusianya yang tidak lain adalah Raden Wijaya dan Lawe. Di belakang mereka menggendong sebuah keranjang berisi jamur dan akar obat obatan. Rupanya mereka tengah menyamar sebagai pembantu tabib mencari bahan obat di hutan. Kalian jangan terlalu lama di sini, katakan bahwa aku telah menemui menikras wari masih dalam keadaan selamat berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya dan Lawe. Dan ini denah padepokan itu, berkata Mahesa Amping sambil menggambar denah padepokan di atas tanah sambil menjelaskan apa saja yang digambarkannya. Di sinilah letak pintu belakang, berkata Mahesa Amping menjelaskan. Akhirnya mereka sepakat untuk berpisah dan bertemu di tempat yang sama. Besok di saat yang sama aku menunggu kalian di sini, berkata Mahesa Amping sambil menumpuk rumput di atas pundak kudanya. Mahesa Amping kembali kepada pokan alas jati, sementara Raden Wijaya dan Lawe kembali ke tanah perdikan. Saat ini pasti Mahesa Amping tengah membersihkan kandang kudanya, berkata Raden Wijaya kepada Lawe ketika mereka berjalan sudah cukup jauh. Ternyata Mahesa Amping dapat memerankannya, berkata Lawe kepada Raden Wijaya. Raden Wijaya sepertinya tertawa sendiri, ada rasa kagum kepada Mahesa Amping yang dapat melakukan apapun, mulai dari merawat kuda, sebagai petani di sawah sampai sebagai tukang besi sekalipun. Raden Wijaya memang pernah ditunjukkan oleh Mahesa Amping, bagaimana membentuk sebuah pedang menjadi begitu sempurna, ringan, kuat dan tajam. Tapi lamunan Raden Wijaya sepertinya menjadi buyar ketika di depannya berpapasan dengan dua orang yang pernah ditemuinya dalam perjalanannya di atas kapal kayu. Sepasang iblis dari gelang-gelang, berkata Raden Wijaya dalam hati mengingat dua orang berjalan mendekatinya berharap tidak mengenalnya. Tapi harapan Raden Wijaya meleset, justru dua orang itu mengingatnya. Tertawa dan bertolak pinggang di depannya. Tidak kuduga, kita bertemu dengan salah satu bocah sombong, berkata salah seorang pemuda yang tidak punya luka di pundaknya. Kita ingin tahu, apakah ia masih sombong, jauh dari kelompoknya, berkata pemuda yang satu lagi. Sementara Lawe yang belum mengenal dua orang kembar ini seperti tertantang. Siapa kamu, berkata Lawe sepertinya tidak gentar kepada sepasang iblis dari gelang-gelang. Melihat sikap Lawe, dua pemuda itu menjadi geram. Di tempat asalku tidak ada yang berani melotot seperti kamu, berkata keras pemuda yang tidak punya luka di pundaknya kepada Lawe. Itu memang di tempat asalku, tidak berlaku di sini. Berkata Lawe lebih keras lagi. Mendengar ucapan Lawe, pemuda itu seperti disiram air panas, darahnya langsung naik sampai ke ubun-ubun. Kita habisi dua anak sombong ini, berkata demikian pemuda yang tidak punya luka di pundaknya langsung menyerang Lawe. Sementara itu, pemuda yang satu lagi, melihat saudaranya telah mulai menyerang dan telah memilih lawannya. Maka pemuda itu langsung menyerang Raden Wijaya. Terjadilah perkelahian yang seru di hutan mading. Ternyata Lawe dapat mengimbangi pemuda itu. Membalas serangan dengan serangan balik yang tidak kalah kerasnya. Sementara itu Raden Wijaya belum menunjukkan dirinya, tidak langsung balas menyerang. Dengan kecepatannya bergerak Raden Wijaya banyak mengolak dan menghindar. Masih ingin mengukur sejauh mana tataran ilmu salah seorang pemuda yang dikenal sebagai sepasang iblis dari gelang-gelang. Pemuda kembar yang mempunyai luka di pundaknya itu menjadi begitu bernafsu, menyangka akan dapat lebih cepat mengalahkan lawannya itu yang hanya dapat menghindar. Dengan sangat bernafsu telah meningkatkan tataran ilmunya secepatnya menyelesaikan perkelahiannya. Raden Wijaya sudah dapat mengukur tataran ilmu lawannya. Dan nampaknya telah bosan bermain. Maka dalam sebuah serangan ia tidak berusaha menghindar, bahkan membentur tangan pemuda itu yang tengah meluncur menghantam lehera Raden Wijaya. Dengan melambari kekuatan di tangan kirinya dengan sedikit tenaga cadangannya, menangkis tangan pemuda itu. Yang telah mengerahkan sepenuh kekuatannya. Maka terjadilah benturan yang luar biasa. Pemuda itu merasakan tangannya seperti remuk membentur benda keras. Raden Wijaya tidak melepaskan kesempatan itu. Selagi pemuda itu menyeringai merasakan sakit yang luar biasa, sebuah tamparan yang dilambari tenaga cadangan yang kuat menghantam rahangnya. Sudah dapat ditebak, pemuda itu merasakan bumi menjadi gelap dan langsung rebah pingsan. Melihat saudara kembarnya telah dikalahkan oleh lawannya, pemuda yang tengah menghadapi lawe menjadi agak panik. Tidak menyangka bahwa pemuda belia yang ditemuinya di atas kapal itu yang disangkanya begitu lemah ternyata mempunyai tataran ilmu lebih tinggi melampau orang-orang yang mengalahkan kelompok hantu unmu. Sementara pemuda yang dihadapinya juga tidak mudah untuk dikalahkannya. Mendapat pemikiran seperti itu, maka hanya satu jurus yang harus dikeluarkannya saat itu, tidak lain jurus langkah seribu. Pemuda itu tiba-tiba saja bersalto dua kali mundur ke belakang, dan langsung melejit menghilang di kegelapan hutan yang lebat. Ketika melihat lawannya pergi, lawe bermaksud mengejarnya. Tapi Raden Wijaya menjegahnya. Jangan dikejar, orang itu dapat berbuat licik di kelebatan rimba, berkata Raden Wijaya mengingatkan lawe untuk tidak mengejar. Sementara itu, salah satu saudara kembar itu masih tergeletak pingsan. Raden Wijaya dan lawe segera mengikat tangan dan kakinya. Karena menunggu lama tidak juga siuman, terpaksa Raden Wijaya dan lawe mengangkat dan membawanya dengan sebatang kayu panjang, persis seperti membawa binatang hasil buruhan. Dengan membawa tawanan yang masih pingsan itu, perjalanan Raden Wijaya dan lawe jadi sedikit terhambat. Menjelang sore, ketika matahari sudah turun setengah dari puncaknya mereka baru sampai di tanah perdikan. Raden Wijaya dan lawe langsung bercerita tentang berita dari Mahesa Amping. Juga tentang sepasang iblis dari gelang-gelang. Letakkan orang ini di kamar banjar desa, jaga dan awasi dengan ketat, berkata Ki Gede kepada salah seorang pengawal tanah perdikan. Ki Gede dan Kebo Arma beserta rombongannya kembali membuat berbagai siasat dan perhitungan sesuai dengan berita terakhir yang diterima dari Mahesa Amping lewat Raden Wijaya dan lawe. Serangan kita harus rempak, dari luar dan dalam, berkata Ki Gede Banyak Wadi menyampaikan gagasannya. Dengan rinci Ki Gede menyampaikan gagasan dan siasatnya. Raden Wijaya dan lawe harus dapat menyusup ke dalam padepokan alas jati, membantu Mahesa Amping melakukan penyelamatan menikraswari, berkata Ki Gede dengan rinci menyampaikan gagasan dan siasatnya. Aku seperti berhadapan dengan seorang panglima perang, berkata Kebo Arma kagum atas gagasan dan siasat dari Ki Gede. Aku pernah belajar dengan seorang ahli siasat paling hebat di bumi Singasari, berkata Ki Gede. Siapa, bertanya Kertanegara penasaran ingin tahu siapa orangnya yang menjadi guru siasat dari Ki Gede. Mahesa Agni, berkata Ki Gede perlahan. Kertanegara manggut-manggut membenarkan apa yang dikatakan oleh Ki Gede. Melalui ayahnya Kertanegara pernah diceritakan bagaimana dengan kesabaran Mahesa Agni menyusun tahap demi tahap usahanya memenangkan keponakannya Anusapati dari Kubu Toh Jaya. Termasuk usaha penyelamatan ayahnya dan Ratu anggap haya ketika masih kecil di mana Ki Gede banyak wadi ikut di dalamnya. Penyerangan kita lakukan di saat hari menjelang Fajar, berkata Ki Gede memutuskan waktu yang tepat untuk melaksanakan siasatnya. Serangan Fajar, berkata Kebawarma menyetujui gagasan dan siasat itu. Aku akan membawa sepuluh pengawal tanah perdikan yang terbaik, berkata Ki Gede. Kapan kita lakukan serangan ini, bertanya Kertanegara yang sepertinya tidak sabar untuk segera mengeluarkan menit rasuari daripada pokan alas jati. Lebih cepat lebih baik, berkata Ki Gede. Dan malam pun kembali datang. Sebagian rombongan yang masih di dalam hutan telah dipanggil untuk beristirahat di tanah perdikan. Mereka adalah mahasasemu, baya, kirangga bangkalan serta lima orang prajuritnya. Seng Dewa malam masih berjaga menyelimut di tanah perdikan dengan kegelapannya. Sementara itu Seng Fajar sepertinya sudah begitu jemuh menunggu saat dan waktu bertahta di atas cahayanya. Akhirnya penantian itu. Datang juga, seiring dengan berjalannya Seng waktu. Sementara itu, jauh sebelum Fajar menyingsing. Dua ekor kuda sudah jauh keluar dari tanah perdikan. Mereka adalah Raden Wijaya dan Lawe yang bertugas sebagai penghubung, membawa berita penting untuk disampaikan ke Mahesa Amping. Kuda mereka seperti terbang mengejar waktu. Seng Surya sudah merayap mengintip bumi yang masih basah oleh embun pagi. Seperti hari kemarin, Mahesa Amping tengah menyabit rumput segar untuk makanan kudanya. Mengikat rumput segar dalam satu ikatan dan menumpuknya di atas kiri kanan kudanya. Masih ada waktu menunggu Raden Wijaya dan Lawe. Yang ditunggu akhirnya datang juga. Raden Wijaya dan Lawe telah datang tepat waktu. Mereka datang berjalan kaki setelah menyembunyikan kuda-kudanya di tempat yang aman dan tidak mudah terlihat. Kalian datang tepat waktu, berkata Mahesa Amping tersenyum menyambut kedatangan Raden Wijaya dan Lawe. Raden Wijaya dan Lawe langsung menyampaikan beberapa rencana yang akan mereka lakukan untuk menyelamatkan dan membawa keluar menit rasuari daripada pokan alas jati. Peran utama kita adalah menyusup dari dalam, berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping. Dan menyalakan tungku api peperangan, berkata Lawe menambahkan. Serangan Fajar, berkata Mahesa Amping mengerti apa yang harus dilakukan. Sampai ketemu lagi wahai pekatik muda, berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping ketika mereka berpisah sambil melambaikan tangannya. Seperti kemarin, Mahesa Amping melakukan kegiatan sebagaimana biasa. Membersihkan kandang kuda, memandikan kuda serta pekerjaan yang berhubungan dengan tugas seorang pekatik. Ketika tidak ada yang dikerjakan, Mahesa Amping ikut membantu bahar di dapur. Siang itu Mahesa Amping kembali diminta mengantar hidangan ke gandok tengah. Seperti hari kemarin, penjaga pintu gandok itu menyuruh Mahesa Amping langsung masuk. Tidak seperti hari kemarin di mana Mahesa Amping melihat menikraswari tengah duduk memeluk lututnya tidak bergairah hidup. Tapi kali ini ketika Mahesa Amping masuk, menikraswari langsung memberondong dirinya dengan begitu banyak pertanyaan. Pangeran Kertanegara sudah ada di Pulau Madura, bertanya menikraswari kepada Mahesa Amping. Mahesa Amping memberi tanda agar menikraswari berbicara pelan, jangan sampai diketahui oleh penjaga di luar. Doakanlah, Pangeran Kertanegara hari ini dapat menyelamatkan Mbak Yu Menik, berkata perlahan Mahesa Amping kepada menikraswari. Menikraswari sepertinya belum puas dengan sedikit jawaban dari Mahesa Amping. Maaf, penyamarku bisa terbongkar, berkata Mahesa Amping sambil dengan cepat meletakkan hidangan di meja dan langsung keluar dari kamar. Mahesa Amping nampak melepas nafasnya merasa lega ketika keluar dari gandok tengah. Dari sikapnya, kelihatan penjaga yang berwajah berwok bertubuh tambur itu tidak mencurigainya. Ketika senja telah turun, Mahesa Amping masih di kandang kuda. Memilih rumput yang masih segar untuk makanan kudanya. Sementara yang terlanjur kering dikeluarkan, ditumpuk dan dibakar. Malam perlahan datang menggulung lembaran senja yang buram kemerahan menjadi warna kelabu. Di ufuk barat masih tersisa seberkas warna merah yang akhirnya terus pudar menghilang. Dan malam pun telah memayungi langit di atas padepokan alas jati. Beberapa penghuni mengisi malam yang dingin dengan bersendagurau sambil meminum tuak. Beberapa lagi terlihat sudah naik ke pembaringannya. Malam itu Mahesa Amping sengaja datang menemani Bahar yang belum tidur. Aku ingin membuat minuman bedang sare untuk teman berbincang, berkata Mahesa Amping kepada Bahar. Buatlah yang lebih, kadang ada saja penghuni padepokan ini yang datang minta dibuatkan minuman hangat, berkata Bahar. Jadi pintu dapur ini tidak dikunci sepanjang malam, bertanya Mahesa Amping menyelidik. Ya, sepanjang malam. Agar siapapun yang masih lapar dapat masuk tanpa mengganggu tidurku, berkata Bahar tanpa prasangka apapun. Tidak mendukakalau. Mahesa Amping hanya memastikan apakah pintu dapur terkunci di malam hari. Ruang dapur ini hangat, tidak seperti biliku angin sepertinya menusuk tulang, berkata Mahesa Amping sambil menikmati minuman hangatnya, wedang sare bersama gula batu. Itulah sebabnya, aku sudah tidur jauh sebelum malam, berkata Bahar kepada Mahesa Amping. Kalau begitu, kehadiranku mengganggu waktu tidur Paman, berkata Mahesa Amping kepada Bahar. Itu kan bila sendiri. Kalau ada yang menemani aku bisa tidur sampai jauh malam, berkata Bahar kepada Mahesa Amping. Dan ternyata Bahar memang teman berbincang yang menyenangkan. Ada saja yang dapat diceritakan dan dibincangkan. Malam pun terus berlalu bersama berputarnya waktu. Suara binatang malam terdengar dari dapur yang terbuat dari bilik bambu. Dan angin dingin pun kadang menyergap tubuh mereka. Malam menjadi begitu sepi dan sunyi. Aku pamit dulu, mataku sudah berat, berkata Mahesa Amping kepada Bahar. Mohon diri kembali ke biliknya. Mahesa Amping keluar dari dapur, memandang langit yang kelam bertabur bintang. Batang-batang pohon besar di samping padepokan alas jati tergambar seperti sosok raksasa hitam berjajar. Hanya suara gesekan daun dan cabang pohon yang terdengar ketika desir angin bertiup keras. Mahesa Amping memang belum mengantuk, tapi tetap masuk ke biliknya. Sementara waktu sepertinya begitu lambat berjalan merayap. Sementara itu langit di atas padepokan alas jati telah berubah ke lemberawan tebal tanpa satupun bintang hadir di sana. Sayup-sayup terdengar tiga kali suara anak kata menjeret ditelan seekor ular. Berselang kemudian tiga kali suara kutilang jantan kehilangan betinanya. Raden Wijaya dan Lawe sudah ada di belakang padepokan, berkata Mahesa Amping kepada dirinya sendiri dari dalam biliknya. Nampak Mahesa Amping keluar dari biliknya menyelingap membuka pintu belakang padepokan alas jati. Dengan pandangannya yang tajam Mahesa Amping melihat Raden Wijaya dan Lawe muncul dari kegelapan malam. Mahesa Amping memberi tanda agar Raden Wijaya dan Lawe menyeberang. Masuk dan bersembunyilah di bilikku, berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya dan Lawe ketika kedua kawannya itu sudah berada di dekatnya. Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Lawe menyelingap masuk bilik. Awan hitam yang menggelantung di atas padepokan alas jati ternyata telah bergeser di tiupangin malam berpindah ke tempat yang jauh. Warna langit pun menjadi cerah, bintang-bintang pun berdatangan menaburi warna langit malam. Kelip bintang kejora sudah mulai terlihat di ujung timur. Di kegelapan malam, di depan padepokan alas jati. Jauh dari jarak lemparan lembing dan anak panah beberapa orang terlihat berdiri dalam jarak yang teratur. Setiap orang terlihat membawa dua buah batang bambu, dari setiap batang bambu itu berdiri dua buah-buah obor yang belum dinyalakan. Nyalakan, terdengar suara keras penuhi bawah yang tidak lain adalah suara ki gede banyak wadi memberi perintah. Serentak setiap orang menyalakan keempat obor yang dipegang di kedua kiri dan kanan tangannya. Nyala puluhan obor itu memang sangat menggetarkan siapapun yang melihatnya dari jauh di kegelapan malam. Seorang penjaga dari panggungan padepokan alas jati telah melihatnya, matanya yang sudah terkantuk berat sepertinya hilang seketika. Dengan sigap langsung memukul kentongan kayu tanda bahaya. Gegerlah seluruh penghuni padepokan alas jati melihat puluhan obor musuh telah siap di depan padepokan. Semua telah mempersiapkan dirinya menghadapi apapun yang terjadi. Bersamaan dengan itu, tiga sosok tubuh telah menyelinap masuk lewat pintu dapur yang tidak terkunci. Terus masuk ke ruangan tengah. Mereka adalah Mahesa Amping, Raden Nijaya dan Lawe yang telah ditugaskan menyelinap dari dalam padepokan alas jati untuk menyelamatkan menikraswari. Ternyata datuk alas jati orang yang selalu waspada. Di tengah kegemparan akan datangnya musuh, masih sempat memerintahkan tiga orang anak buahnya untuk menjaga menikraswari di dalam gandok tengah. Seperti seekor harimau yang mengunci langkah. Buruannya, Mahesa Amping, Raden Nijaya dan Lawe telah membagi lawannya masing-masing. Dengan gerakan yang begitu cepat dan mendadak mereka telah melompat berdiri di depan tiga orang penjaga yang kaget tidak menduga musuh sudah ada di depannya. Keterkejutan inilah yang dipergunakan Mahesa Amping, Raden Nijaya dan Lawe untuk melakukan sebuah serangan mematikan. Mahesa Amping dengan kecepatan yang luar biasa menyerang seorang penjaga yang telah dipilihnya. Naas nasib penjaga itu, tanpa sempat melihat dari mana datangnya sebuah tamparan tangan yang keras menghantam tepat diurat tengkuknya, penjaga itu langsung roboh lemas dan pingsan. Raden Nijaya telah berbuat yang sama, seorang penjaga tiba-tiba saja telah merasakan samping tengkorak kepalanya dihantam oleh tangan yang bertenaga. Seketika penjaga itu seperti mendengar suara mendenging di telinganya, pandangannya menjadi kabur. Dan penjaga itu pun roboh ketika sebuah pukulan tepat mengenai urat mematikan di tengkuknya. Pada saat yang bersamaan pula, Lawe telah menyerang seorang penjaga yang sudah dipilihnya. Sambil melompat Lawe menerkam lawannya dengan gerakan tangan membacok ke arah tengkuk kanannya. Seperti naluri yang sudah mendarah daging, penjaga itu bukan orang yang lemah dalam kanuragan. Maka tangan kanannya langsung bergerak menangkis serangan itu. Tetapi gerakan Lawe ternyata sebuah tipuan, sebelum tangan lawannya menyentuh bacokan tangan kosongnya, sebuah belati di tangan Lawe telah menyelingap langsung menembus jantung lawannya. Penjaga itu pun roboh dengan mata melotot tanpa berkedip. Mahesa Amping yang sempat melihat bagaimana Lawe merobohkan lawannya sekejap merasa terkejut. Sepertinya tidak menyangka Lawe yang dikenalnya begitu santun dan lemah lembut telah melakukan kekerasan, membunuh lawan tanpa berkedip. Tapi Mahesa Amping hanya menyimpan perasaan itu dalam hati, merasa maklum bahwa inilah sebuah perperangan. Membunuh atau dibunuh. Mahesa Amping segera mengubur perasaannya, langsung membuka selarak palang pintu yang sengaja dibuat di luar. Ikutlah kami Mbak Yu Menik, kita harus secepatnya keluar dari sini, berkata Mahesa Amping kepada Menik Kaswari yang memang sudah tidak tidur lagi ketika mendengar suara kentongan tanda bahaya berbunyi berkali-kali. Kamu pengantar hidangan tadi siang itu, berkata Menik Kaswari memperhatikan wajah Mahesa Amping yang terlihat jelas dari cahaya kelemting minyak jarak di pojok kamar yang mulai redup. Benar, mari segera kita keluar dari tempat ini, berkata Mahesa Amping mengajak Menik Kaswari keluar bersamanya. Tanpa rintangan yang berarti, Mahesa Amping bersama Menik Kaswari, Raden Wijaya dan Lawe keluar dari bangunan utama pada pokan alas jati lewat pintu dapur. Mereka langsung menyelingap menuju pintu belakang pada pokan alas jati. Terlihat mereka tengah menyeberangi sungai kecil. Ternyata Raden Wijaya dan Lawe telah sengaja mempersiapkan empat ekor kuda tidak begitu jauh dari sungai kecil. Dengan empat ekor kuda itu mereka telah menyelingap menghilang di kegelapan. Sebelum jauh daripada pokan alas jati, Lawe masih ingat tugas yang harus dilaksanakannya, yaitu melepas panah api sandran. Panah api sandran itu memang sudah ditunggu-tunggu. Sebagai tanda bahwa sandra telah keluar dari kurungan. Panah api sandran itu juga sebagai tanda bahwa serangan fajar akan segera dimulai. Puluhan cahaya obor masih berdiri terlihat dari jauh sebagai pasukan yang tengah bersiap. Puluhan obor itu memang tidak bergerak karena menancap dan berdiri di tanah. Yang bergerak adalah orang-orang yang tidak lagi memegang obor. Mereka bergerak dengan cepat menuju pintu gerbang pada pokan alas jati. Sepuluh orang dengan cepat telah menyelingap di kegelapan malam dan semak-semak yang tinggi sudah merapat di dinding pagar pada pokan mendekati pintu gerbang. Dari tempat yang tak terlihat, kertanegara telah mengerahkan pukulan jarak jauhnya. Dari tangannya meluncur kilatan api menerjang pintu gerbang yang kokoh dari batang kayu yang tebal. Tiba-tiba saja terdengar suara yang keras. Pintu gerbang seperti didorong benda yang ratusan kati beratnya langsung terbuka terbelah dua. Pada kesempatan itulah sepuluh orang telah masuk ke dalam pada pokan alas jati. Bunuh mereka semua, berkata Datuk alas jati ketika melihat hanya sepuluh orang yang masuk. Tapi kesepuluh orang yang telah masuk ke dalam pada pokan alas jati bukan orang sembarangan. Mereka adalah tiga orang cantrik utama dari pada pokan bajeraseta, dua orang pelaut Ulung Kebo Arma dan Baya bersama Ki Gede Banyakwadi dan Ki Rangga Bangkalan yang dibantu oleh tiga orang prajurit Singasari yang berpengalaman membuat para penghuni pada pokan alas jati seperti kumpulan semut yang kedatangan bola api. Terlempar jatuh siapapun yang berani mendekat. Belum lagi kegentaran mereka meredah, tiba-tiba saja datang tiga belas orang langsung masuk dari pintu gerbang yang sudah terbuka terpecah dua. Kertanegara bersama dua belas orang di belakangnya langsung datang menyerang. Para penghuni pada pokan yang berada di posisi membelakangi pintu gerbang nasibnya memang jelek, mereka seperti terjepit oleh dua bola api yang tidak bisa lagi dielakan. Sebentar saja hampir seperempat penghuni pada pokan alas jati sudah berkurang. Datuk alas jati menggeram marah, darahnya telah naik hampir ke ubun-ubunnya. Matanya memandang tajam ke arah seorang pemuda dengan cambuk di tangan. Hampir seluruh gerakannya menimbulkan korban yang langsung terlempar roboh. Kadang terkena ujung cambuknya, atau kadang lewat tendangannya. Bukan main marahnya datuk alas jati melihat anak buahnya jatuh roboh terlempar. Akulah lawanmu anak muda, berkata datuk alas jati langsung menghadang kertanegara. Siapapun lawanku, aku sudah siap, berkata. Kertanegara telah bersiap menyerang lawannya yang baru datang menghadangnya. Kertanegara langsung melecut cambuknya ke udara. Seketika dada datuk alas jati sepertinya terhentak. Siapakah dirimu anak muda, gerakan cambukmu mengingatkan aku pada seseorang bernama Ampudangka, berkata datuk alas jati sambil melambari dirinya dengan kekuatan yang dapat mengimbangi daya hentak cambuk kertanegara. Aku muridnya, berkata kertanegara masih bersiap menghadapi orang di depannya yang menurutnya berilmu tinggi karena hentakan cambuknya sepertinya tidak berpengaruh. Aku pemimpin pada pokan ini, aku mau tahu apakah murid Ampudangka sudah mewarisi seluruh ilmunya, berkata datuk alas jati. Ternyata aku berhadapan dengan datuk alas jati, berkata kertanegara dengan mata penuh kebencian. Akulah orang yang kamu tunggu selama ini. Siapapun orang yang telah mengupahmu, aku tidak akan menyerahkan kepalaku. Kebetulan sekali, ternyata kamu pangeran itu, jagalah kepalamu, berkata datuk alas jati sambil menyerang dengan tombak panjangnya langsung mengarah kepala kertanegara. Sebuah serangan yang cepat. Dengan kecepatan yang sama, kertanegara mengelak mundur ke belakang sambah melecutkan cambuknya yang panjang dengan gerak sendal pancing. Datuk alas jati kaget bukan kepalang melihat serangannya dapat dilakukan dengan begitu mudah. Serta langsung balik dirinya diserang. Gila, berkata datuk alas jati sambil mundur jauh ke belakang. Ini baru sebuah awal, datuk, berkata kertanegara sambil tersenyum memegang ujung cambuknya. Jangan cepat berbangga, berkata datuk alas jati sambil memutar kencang tombak panjangnya menerjang kertanegara. Dan pertempuran antara kertanegara dan datuk alas jati menjadi begitu seru. Sambil bertempur terus menelitik sampai sejauh mana tataran ilmu lawan. Datuk alas jati terus meningkatkan tataran kekuatan ilmunya menghadapi daya hentak cambuk kertanegara yang terus meningkat menyesakan dada. Tidak disengaja pertempuran antara datuk alas jati dan kertanegara telah terpisah dari pertempuran lainnya. Daya hentak cambuk kertanegara memang luar biasa. Hentakan itu mempengaruhi siapapun yang mendekat. Siapapun berusaha menyingkir menjauhi pertempuran itu, dada mereka terasa pecah. Hanya datuk alas jati yang mampu bertahan mengimbangi serangan cambuk kertanegara yang menggetarkan itu. Sementara itu jumlah para penghuni pada pokan alas jati terus menyusut. Kemampuan lawan mereka ternyata jauh melampaui kemampuan yang mereka miliki. Hingga akhirnya hanya tinggal 10 orang yang masih berdiri bertahan. Menyerahlah, berkata Ki Gede Banyak Wadi kepada 10 orang penghuni pada pokan alas jati. Para penghuni pada pokan alas jati ternyata dapat berhitung dengan baik. Mereka merasakan tataran ilmu. Mereka di bawah para penyerangnya. Ditandai dengan cepatnya jumlah mereka terus berkurang meski pada awalnya jumlah mereka sebanding. Meski ada juga lawan mereka yang cedera, tapi itu dapat dihitung dengan jari kekuatan lawan tidak pernah berkurang. Cepat menyerah, berkata kembaliki Gede Banyak Wadi dengan suara yang mengguntur. Kami menyerah, berkata salah seorang dari mereka sambil melempar senjatanya yang diikuti oleh semua kawan-kawannya. Seluruh senjata telah diamankan. Seluruh penghuni pada pokan alas jati yang tersisa 10 orang langsung diikat sebagai tawanan yang tidak berdaya. Sementara itu pertempuran antara Datuk Alas Jati dan Kertanegara masih terus berlangsung. Datuk Alas Jati masih terus meningkatkan tataran ilmunya mencoba melambari kekuatan dirinya menahan daya hentak cambuk Kertanegara yang terus meningkat. Datuk Alas Jati mencoba mengurangi daya hentakan itu dengan melambari dirinya dengan hawa panas lewat sambaran tongkatnya yang berputar kencang. Tapi di hadapan Kertanegara hawa panas itu seperti tidak berpengaruh. Kertanegara langsung menawarkan hawa panas dengan hawa dingin yang kasat metu keluar dari dalam dirinya. Serangan hawa panas itu seperti tidak berarti, bahkan Datuk Alas Jati merasakan dirinya seperti menggigil terserang dingin yang kasat metu keluar dengan sendirinya dari tubuh Kertanegara. Akibatnya memang sangat fatal. Di samping merasakan dadanya yang terasa sesak ketika menghindar dari sentakan cambuk Kertanegara yang terus mengejarnya, Datuk Alas Jati juga merasakan. Serangan hawa dingin yang sepertinya menyerang menusuk-nusuk tulangnya. Datuk Alas Jati telah berusaha meningkatkan tataran ilmunya pada puncaknya, tapi daya hentak yang menyesakan dadanya serta hawa dingin yang menusuk-nusuk dirinya tidak juga berkurang. Pucat wajah Datuk Alas Jati, tataran ilmu Kertanegara ternyata sukar sekali diukur sampai di mana puncaknya. Timbul rasa penyesalannya mengapa mau menerima tawaran untuk membunuh pangeran Kertanegara yang dikiranya begitu mudah dapat dilakukannya. Menyerahlah, berkata Kertanegara yang sudah dapat mengendalikan dirinya untuk tidak menuruti kebenciannya melumatkan orang yang telah mengurung menikras wari yang dilihatnya sudah pucat pasti tidak berdaya. Sebenarnya sudah banyak kesempatan untuk merobohkan lawannya. Tapi Kertanegara tidak juga melakukannya hanya untuk mengukur sampai sejauh mana tataran ilmu Datuk Alas Jati dapat bertahan dan menekannya agar menyerah. Kertanegara berharap Datuk Alas Jati dapat dijadikan alat penghubung, siapa dibalik semua ini yang menginginkan nyawanya sebagai sebuah hadiah. Aku menyerah, berkata Datuk Alas Jati yang nampaknya sudah berputus asa. Menyadari bahwa Kertanegara masih bermurah hati tidak membinasakannya. Terima kasih telah memperpanjang umurku, berkata kembali Datuk Alas Jati sambil melempar tombak panjangnya di tanah. Dengan mudah Datuk Alas Jati menyerahkan kedua tangannya untuk diikat. Dikumpulkan bersama anak. Buahnya sebagai tawanan. Di tempat yang lain, Mahesa Amping, Raden Wijaya, Lawe dan Menikraswari telah semakin jauh daripada pokan Alas Jati. Sementara itu matahari pagi sudah bersinar terang. Cahayanya sudah masuk lewat cabang dan daun pepohonan hutan mading. Tugas kita tanpa rintangan yang berarti, berkata Raden Wijaya merasa sebentar lagi sudah sampai di tanah perdikan. Apakah seharusnya aku kembali kepada pokan Alas Jati, mungkin tenagaku dibutuhkan di sana, berkata Lawe minta pertimbangan Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Jangan, berkata Mahesa Amping. Ki Gede pasti punya pertimbangan lain mengapa tugas ini harus kita bertiga yang melaksanakannya, lanjut Mahesa Amping. Jarak hutan mading ke tanah perdikan sudah begitu dekat, kupikir cukup kalian berdua mendampingi Mbak Yu menikraswari sampai di tujuan, berkata Lawe menyampaikan pendapatnya. Apapun perintah pimpinan harus kita patuhi, berkata Mahesa Amping kepada Lawe mengingatkan. Meski sebenarnya bukan itu yang dipikirkan Mahesa Amping. Panggeraitanya yang tajam telah menangkap sesuatu akan terjadi dalam perjalanan mereka. Apa yang terlintas dalam pengabaran batin yang diterima oleh Mahesa Amping ternyata memang sepertinya akan terjadi. Di depan mereka terlihat tiga orang sepertinya sengaja menunggu mereka. Berhati-hatilah, berkata Mahesa Amping sambil. Meminta menikraswari berjalan di belakang mereka. Ketika mereka sudah menjadi semakin dekat dengan tiga orang yang sepertinya sengaja menunggu mereka. Lawe dan Raden Wijaya mengenal salah satu dari tiga orang itu yang tidak lain salah seorang pemuda kembar yang pernah menjadi lawannya. Dua orang itulah yang membawa prastawa, berkata pemuda itu yang namanya sendiri adalah praskata kepada seorang di sebelahnya yang sudah berumur yang tidak lain adalah gurunya sendiri. Kalau begitu, mulai hari ini aku memberi julukan baru untukmu, setan mati ketawa berkata Lawe dari belakang Mahesa Amping sambil masih belum dapat menghentikan kegeliannya. Ku pecahkan mulutmu, berkata Empu Gelian sambil mengangkat sebuah gelang ke atas tidak dapat lagi menahan kemarahannya. Melihat sikapmu, aku akan menambahkan julukan untukmu, setan marah mati ketawa, berkata Mahesa Amping menambahkan minyak karena dilihatnya orang tua itu matanya sudah merah terbakar amarah. Tanpa kata-kata, gelang di tangan Empu Gelian yang sudah terangkat tinggi langsung menghentam kepala Mahesa Amping yang ada di dekatnya. Dengan tenang Mahesa Amping surut ke belakang sedikit. Dan dengan kecepatan yang tidak diduga-duga, gerakannya seperti tidak terlihat oleh pandang macu biasa, telah menyentil gelang Empu Gelian dengan sentilan jari telunjuknya. Ting. Bukan main kagetnya Empu Gelian melihat gerakan Mahesa Amping yang begitu cepat, sementara tangannya dirasakan sedikit tergetar karena Mahesa Amping tidak sekedar menyentil, tapi telah sedikit menyalurkan tenaga cadangannya ke ujung telunjuk jarinya. Jangan merasa gagah dengan merasa sedikit kemampuan, berkata Empu Gelian sambil mengayunkan mendatar gelang di tangan satunya. Hus! Terdengar angin dari gelang itu yang nyaris merobek perut Mahesa Amping yang dengan cepat surut sedikit ke belakang namun tidak langsung melakukan serangan balik, tapi berdiri siap menghadapi serangan selanjutnya. Terperanjat Empu Gelian mendapati dua serangannya lolos tanpa arti, sebagai seorang yang berpengalaman, tahulah bahwa anak muda di depannya telah mampu menguasai tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya, baik dalam kecepatan gerak maupun dalam menyalurkan kekuatan dari dalam diri. Maka, serangan selanjutnya dari Empu Gelian merupakan serangan yang penuh perhitungan dan juga penuh tipuan. Sebuah serangan beruntun menerjang Mahesa Amping. Hanya dengan kemampuan gerakannya yang cepat Mahesa Amping masih dapat mengelak serangan demi serangan. Mahesa Amping telah mengeluarkan belati pendeknya yang selalu dibawa terselip tersembunyi di balik kainnya. Mahesa Amping menyadari bahwa sangat berbahaya terus-menerus mengelak. Empu Gelian lawannya itu ternyata begitu berpengalaman, gerakannya begitu kaya dengan banyak tipuan yang membahayakan jiwa Mahesa Amping. Akhirnya Mahesa Amping terlihat tidak hanya mengelak, tapi langsung membalas serangan Empu Gelian tidak kalah berbahayanya. Pertempuran pun menjadi semakin dasyat dan seru. Mahesa Amping dan Empu Gelian terus meningkatkan tataran ilmunya selapis demi selapis, masing-masing masih mencoba menelitik dan menjajagi sejauh mana tingkat kemampuan ilmu lawannya. Suara benturan dua senjata pun sering tidak dapat lagi dihindari. Empu Gelian mendapat keuntungan dan kelebihan dengan dua senjata gelangnya. Tapi Mahesa Amping mampu mengimbanginya dengan tidak hanya kecepatan geraknya, tapi juga kemahirannya merubah genggaman belati pendek di tangannya. Kadang belati itu digenggam dalam gerak menikam, kadang belati pendek itu berubah dalam posisi genggaman tangan menusuk dan mengayun. Pertempuran antara Mahesa Amping dan Empu Gelian menjadi semakin menakjubkan meta, semakin cepat. Menikaswari yang menyaksikan langsung pertempuran itu sepertinya hanya melihat dua bayangan hitam saling berkelebat. Kadang terdengar suara dua senjata beradu, kadang hanya suara senjata memelah angin. Wustitik. Berdebar-debar perasaan menikaswari tidak karuhan. Menikaswari hanya berharap, semoga Mahesa Amping yang keluar hidup-hidup dari pertempuran Mahadasyat yang baru pertama kalinya disaksikan dengan metu dan kepalanya sendiri. Sementara Lawe dan Raden Wijaya terus mengawasi dua orang di depannya, takut bila saja mereka bertindak pengecut membantu pertempuran itu. Sambil mengawasi dua orang di depannya, Lawe menyaksikan pertempuran itu sebagai pertempuran yang mengagumkan. Tidak dapat langsung menilai, siapakah yang dapat keluar sebagai pemenangnya. Karena keduanya begitu sama-sama sempurna menguasai senjatanya. Sama-sama dapat bergerak dengan cepat. Lawe hanya dapat berharap, Mahesa Amping dapat keluar mengakhiri pertempuran itu sebagai pemenang. Hanya Raden Wijaya sepertinya yang dapat menyaksikan pertempuran dengan hati yang tenang. Mahesa Amping masih bermain-main, berkata Raden Wijaya kepada dirinya sendiri. Meskipun dia sendiri melihat kekayaan pengalaman empu galian dengan gerakannya yang penuh tipu daya membahayakan. Tapi dirinya yakin, Mahesa Amping dapat mengatasinya. Dan Raden Wijaya memang melihat Mahesa Amping masih belum menunjukkan tataran ilmunya yang sebenarnya. Sementara itu prastaka dan saudara perguruan hanya berdebar-debar tidak menyangka ada yang dapat mengimbangi ilmu gurunya. Dan orang itu masih begitu muda belia. Apakah anak muda itu juga berada di atas kapal kayu? bertanya saudara seperguruannya kepada praskata. Aku melihatnya ada bersama di kapal kayu, bahkan anak itu bermaksud mengejarku, berkata praskata kepada saudara seperguruannya. Daripada pokan mana mereka sesungguhnya, berkata saudara seperguruannya sambil matanya tidak lepas sedikitpun dari pertempuran di depan matanya yang sangat menggetarkan hatinya. Sebagai murid tertua, baru pertama kali ini melihat gurunya bertempur begitu lama dan mendapatkan lawan yang seimbang. Pertempuran masih berlangsung. Dan memang, Mahesa Amping sebagaimana yang dilihat Raden Wijaya masih belum menuntaskan tataran ilmunya pada puncaknya. Mahesa Amping hanya mengimbangi serangan-serangan empu gelian selapis lebih sedikit. Begitulah mereka selapis demi selapis meningkatkan tataran ilmunya. Empu gelian telah mengeluarkan segenap kemampuannya. Angin serangan senjatanya benar-benar menggiriskan, hawa panas mampu merobek tubuh lawan meski senjata gelangnya belum dan masih jauh dari jangkauan. Untungnya Mahesa Amping lebih dulu menyadarinya sebelum angin panas itu merobek perutnya. Mahesa Amping telah melapisi dirinya dengan kekuatan hawa dingin yang mampu meredam dan menawarkan hawa panas dari angin senjata empu gelian. Bukan main terkejutnya empu gelian, angin panasnya tidak berarti menghadapi Mahesa Amping. Sementara itu, arna pertempuran terlihat seperti tanah terbongkar. Semak-semak terlihat hangus terbakar terkena angin panas tersambar senjata gelang milik empu gelian. Empu gelian menjadi penasaran, sudah ratusan jurus masih juga belum dapat menundukkan lawannya yang masih muda belia ini. Akhirnya tanpa malu lagi telah meningkatkan tataran ilmunya pada batas puncaknya. Senjata gelangnya terlihat seperti bara merah menyala, sementara angin serangannya terlihat seperti api yang menyebar mengikuti kemanapun Mahesa Amping bergerak. Tapi, angin hawa panas itu tidak juga mampu menembus tubuh Mahesa Amping. Angin hawa panas itu sepertinya langsung menjadi dingin manakala masuk mendekati tubuh Mahesa Amping. Sementara itu serangan belati pendek Mahesa Amping menjadi sangat menyebukan yang kadang datang seperti ombak menggulung tidak putus. Dalam sebuah serangan yang dilakukan oleh Mahesa Amping, terlihat empu gelian melompat menjauh. Empu gelian memang sudah tidak sabar lagi, ingin selekasnya menyelesaikan pertempurannya. Mahesa Amping menyadari, pasti empu gelian bermaksud mengeluarkan ilmu andalannya. Dugaan Mahesa Amping ternyata tidak meleset jauh. Terlihat empu gelian menambah senjata gelangnya yang tergantung di lehernya. Empat buah gelang di tangan empu gelian menyala seperti bara. Dan dengan kecepatan yang luar biasa satu gelang meluncur menerjang Mahesa Amping yang langsung mengelap ke samping. Belum lagi kaki Mahesa Amping jatuh di bumi, sebuah gelang yang lain kembali menerjang tubuh Mahesa Amping. Begitulah Mahesa Amping diserang oleh empu gelian dengan gelang yang membara meluncur seperti bola api. Anehnya gelang itu dapat kembali sendiri ke tangan pemiliknya. Bukan main sibuknya Mahesa Amping mengelap tanpa dapat menyerang kembali. Mahesa Amping seperti barang mainan empu gelian, kadang harus berguling di tanah menghindar serangan gelang yang datang seperti bola api. Akhirnya, Mahesa Amping tidak lagi mampu berpikir jernih. Satu waktu tenaganya akan terkuras. Maka pada sebuah serangan, terlihat Mahesa Amping mengelap. Tapi Mahesa Amping sudah dapat menghitung tempo serangan berikutnya. Sebelum serangan itu datang, sebuah pandangan matuh Mahesa Amping tepat menyentuh dada kiri empu gelian. Jantung empu gelian langsung hangus terbakar ditambah sebuah gelang yang tidak sempat ditangkap. Menembus perutnya. Dengan matuh, terbuka terbelalak, empu gelian jatuh ke bumi terlentang masih menggenggam tiga buah gelang miliknya. Jiwanya sudah melayang. Mahesa Amping masih berdiri menegang, termangu melihat hasil serangannya di luar pikiran jernihnya. Harusnya aku tidak membunuhnya, berkata Mahesa Amping kepada dirinya sendiri, sepertinya telah menyesali dirinya sendiri yang tidak dapat berpikir jernih, memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan panjang. Sementara itu prastaka dan saudara seperguruannya seperti tidak percaya dengan penglihatannya sendiri. Gurunya yang dianggapnya telah mempunyai ilmu setinggi gunung telah tergeletak di tanah tak bernyawa. Mereka berdua menatap Mahesa Amping dengan pandangan penuh kebencian, namun juga ada perasaan gentar. Tapi prastaka dan saudara sepergurunya ternyata adalah orang yang cerdas, dapat berhitung panjang, selain Mahesa Amping yang telah mengalahkan gurunya. Masih ada lawe yang pernah dihadapi dan mengimbangi ilmu praskata. Dan di samping lawe, ada seorang lagi yang telah melumpuhkan prastawa dengan mudah. Akhirnya sebelum berlanjut dalam kesuitan yang lain, praskata dan saudara seperguruannya telah membawa mayat gurunya. Ketika agak jauh berjalan beberapa langkah, praskata berbalik badan. Aku akan kembali mencari kalian, membayar hutang nyawa guruku, berkata praskata langsung berbalik badan kembali mengikuti saudara seperguruannya yang tengah membawa mayat gurunya. Datanglah dengan seluruh orang gelang-gelang, aku tidak takut, berteriak lawe yang merasa tertantang dengan ucapan praskata yang pernah bertempur dengannya tapi belum tuntas, belum ada yang kalah dan menang. Sementara itu, matahari di atas hutan mading sudah bergeser turun dari puncaknya. Cahayanya sudah tidak lagi menyengat kulit, telah menjadi teduh terhalang cabang daun pepohonan hutan yang lebat. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, berkata Mahesa Amping yang telah berada di atas kodanya. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya yang tertunda, meninggalkan arna sisa pertempuran yang seperti tanah lapang yang terkoyak hangus terbakar. Kini kita kembali ke padepokan alas jati. Terlihat beberapa orang yang terluka tengah diberikan pengobatan. Beberapa mayat telah dikumpulkan. Orang-orang penghuni padepokan alas jati yang telah menjadi tawanan telah diberikan kebebasan sementara untuk membantu mengubur mayat-mayat kawan mereka sendiri yang terbunuh dalam pertempuran. Apa yang harus kita lakukan dengan para tawanan itu, berkata Kertanegara kepada Ki Gede banyak wadi di pendapat utama padepokan alas jati. Untuk jangka panjangnya belum dapat kupikirkan, kita lihat perkembangan. Yang harus segera kita dapatkan adalah membuka mulut mereka, siapa dalang dibalik semua ini, berkata Ki Gede kepada Kertanegara. Akhirnya mereka sepakat untuk mencoba mencari keterangan dari para tawanan, siapa yang telah membayar begitu mahal untuk kepala seorang putra. Mahkota, Kertanegara dan Ki Gede memanggil satu persatu tawanan. Menanyakan beberapa hal. Hingga akhirnya Datuk alas jati sendiri telah dipanggil menghadap mereka. Datuk alas jati, berkata Kertanegara kepada Datuk alas jati yang sudah datang menghadap sebagai seorang tawanan. Beberapa tawanan sudah kami tanyakan, tentunya mereka juga telah bercerita kepadamu apa saja yang telah kami tanyakan. Kejujuan Datuk menentukan, perlakuan apa selanjutnya yang dapat kami berikan kepada semua tawanan, termasuk diri pribadi Datuk sendiri, berkata Kertanegara perlahan tapi di dalam kata-katanya mengandung sebuah ancaman. Semoga aku dapat menjawab pertanyaan pangeran, berkata Datuk alas jati dengan hati gentar menangkap sebuah ancaman di balik kelembutan kata-kata Kertanegara. Kami akan melepas Datuk, melepas semua tawanan, membiarkan pada pokan ini sebagaimana semula, berkata Kertanegara berdiam sebentar memberi kesempatan Datuk alas jati berpikir tenang. Dan Kertanegara berkata kembali, kami akan memberikan semua itu, tentunya setelah Datuk mau menerima sebuah penawaran. Selama tawaran pangeran dapat kupikul, berkata Datuk alas jati seperti pasrah apapun yang akan diperlakukan terhadapnya. Tawaran kami tidak berat, dapatkah Datuk bergabung menjadi sahabat kami berkata Kertanegara perlahan kepada Datuk alas jati. Tampaknya Datuk alas tengah berpikir keras. Mencoba mengukur kekuatan dua kubu di mana dirinya ada di antaranya. Pangeran Kertanegara adalah seorang putra mahkota, kekuasaannya akan menjadi lebih besar. Tidak ada salahnya bila aku bernaung, berbalik arah menjadi sahabat, berpikir Datuk alas jati menimbang-nimbang untung dan ruginya menerima tawaran Kertanegara. Aku terima tawarannya, berkata Datuk alas jati memberikan sebuah keputusan. Ternyata Datuk dapat berpikir jernih, berkata Kertanegara kepada Datuk alas jati. Maka sesuai kesepakatan itu, Datuk alas jati dan anak buahnya tidak lagi diperlakukan sebagai tawanan. Mereka semua telah dibebaskan. Ketika matahari menjelang senja, Kertanegara dan pasukan kecilnya terlihat keluar pada pokan alas jati. Datuk alas jati mengikuti iring-iringan itu keluar dari pada pokannya. Masih muda, ilmunya sudah begitu tinggi. Aku berjanji setia di belakangnya, berkata Datuk alas jati kepada dirinya sendiri ketika rombongan kecil itu tidak terlihat lagi, terhalang kerimbunan hutan di bawah suam cahaya matahari senja tanpa desiran angin. Hutan dalam bayangan senja sepertinya terus membawa Datuk alas jati untuk merenung, mencoba berpikir jernih, membangun kembali pada pokannya yang telah porak-poranda, ternyata kesombonganku telah tersungkur tanpa arti di hari ini, berkata Datuk alas jati menyesali kesombongannya selama ini yang menganggap ilmunya sudah begitu tinggi. Menyerang lawan dengan senjatanya sendiri, itulah yang Kertanegara dan Kigede inginkan dengan melepas. Datuk alas jati dengan mengikatnya sebagai sahabat. Siapa dalang di balik semua ini memang sudah tergambar. Tetapi Kertanegara dan Kigede telah sepakat untuk menyimpannya rapat-rapat. Hutan dalam bayangan senja menatap rombongan kecil memasuki kerimbunannya. Derap kaki kuda seperti rancak tarip pahlawan pulang berperang membawa kemenangan. Tidak ada hambatan lain dalam perjalanan mereka menuju tanah perdikan baru yang belum bernama. Hari telah masuk tengah malam ketika rombongan kecil itu telah masuk padukuhan paling ujung di tanah perdikan. Akhirnya mereka terlihat dari banjar desa. Beberapa peronda menyambut kedatangan mereka dengan perasaan suka cita. Syukurlah kalian juga telah berhasil menjalankan tugas, berkata Kigede ketika melihat Lawe, Mahesa Amping dan Raden Wijaya di pendapat utama. Bakyu meniktengah beristirahat di dalam kamarnya, berkata Mahesa Amping kepada Kertanegara tanpa ditanya. Terima kasih, seusia kalian aku masih takut melewati pohon besar di malam hari, berkata Kertanegara ketika Raden Wijaya bercerita tentang pertemuan mereka dengan guru serasang iblis di hutan mading. Malam pun berlalu bersama bulan tua dan bintang bertabur di langit malam. Tungku di dapur belakang terlihat dinyalakan. Nyai gede banyak wadi dibantu beberapa oaring lelaki tengah sibuk membawa hidangan makanan dan minuman hangat. Pendapat utama dan banjar desa menjadi ramai. Beberapa orang dari beberapa padukuhan telah berdatangan, di antaranya adalah sanak kandang para pengawal tanah perdikan yang ikut bertempur di padepokan alas jati. Suka cita wajah mereka mendapati suami, anak dan saudara mereka pulang dengan selamat, meski ada satu dua orang mendapat sedikit luka ringan. Baru ketika pagi akan datang menjelang, beberapa orang telah kembali ke rumahnya. Banjar desa dan pendapat utama seperti lengang. Satu dua orang nampak masih bercakap-cakap. Sementara sebagian lagi sudah terlelap tertidur nyenyak. Metu ini sepertinya baru mengejap, Seng Surya sudah datang menepati janjinya. Tungku dapur rumah Ki Gede sudah lama menyala. Kesibukan kembali terlihat. Sementara itu Kertanegara dan Menikraswari telah bertemu. Sebuah pertemuan di pagi hari yang mengharu birukan untuk sebuah rindu yang lama tertahan. Di bawah matahari pagi mereka bersama menyusuri jalan berliku sekitar padukuhan tanah perdikan yang masih asri. Sawah ladang dan bangunan rumah berdiri di atas tanah asli apa adanya menyesuaikan tinggi dan rendahnya keadaan tanah. Sebuah pemandangan yang indah, seindah memandang mata wajah Seng kekasih di pagi hari. Mari kita kembali, berkata Kertanegara kepada Menikraswari. Tidak terasa mungkin kita sudah begitu jauh berjalan, ayah pasti sudah terbangun menunggu kita, berkata Menikraswari yang teringat kepada ayahnya. Yang masih tertidur di Banjar Desa ketika mereka melewatinya. Di Banjar Desa Kirangga Bangkalan memang sudah terbangun, bahagia memeluk anak gadisnya yang menangis terseduh di pangkuannya. Ayah mana yang tidak bahagia mendapatkan kembali anak gadisnya dengan selamat, tanpa berkurang sehelai rambut pun. Pagi itu Ki Gede telah mengumpulkan beberapa warganya menyampaikan berita penting bahwa mulai hari itu tanah perdikan telah mempunyai sebuah nama. Songenep artinya tempat singgah yang baik, semoga nama ini menjadi berkah untuk kita semuanya, berkata Ki Gede menyebut sebuah nama untuk tanah perdikannya. Hidup tanah perdikan Songenep, terdengar beberapa orang berkali-kali menyebut kata tanah perdikan Songenep. Tampaknya mereka ikut kegembira mendapatkan sebuah nama untuk tanah perdikan yang mereka hauni selama ini. Pada hari itu juga Ki Gede telah menawarkan kepada Kertanegara menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat sebuah upacara pelamaran. Ayah gadis itu sudah ada di sini, sementara itu salah satu cantrik utama pada pokan bajera setat telah membawa penengutusan resmi dari Sri Maharaja, berkata Ki Gede kepada Kertanegara. Perayaan besar pun telah disepakati, perayaan besar untuk dua upacara besar, pemberian nama tanah perdikan dan penerimaan resmi keluarga menikraswari atas lamaran Kertanegara. Sesuai adat, seorang pangeran berhak membawa gadis yang dicintainya ke istana setelah melakukan upacara boyongan. Agar persiapan perayaan dapat terlaksana dengan baik dan meriah, ditetapkan harinya dua hari setelah hari itu. Bukan main kesibukan persiapan hari perayaan itu. Sebuah tajuk besar telah didirikan lengkap dengan panggung tempat peralatan gamelan. Akan didatangkan seorang sinden kondang dari Kalianget bernama Ni Kempadmi. Kemerduan suara Kempadmi konon mampu menghentikan sebuah daun kering yang terjatuh dari cabangnya dan konon, para penonton seperti tersirep, tidak sadar menari sendiri. Di dalam persiapan pembuatan tajuk dan panggung yang hampir selesai, terlihat Lawe, Raden Wijaya dan Mahesa Amping ikut membantu. Ternyata Mahesa Amping bukan hanya ahli memainkan belati pendeknya. Ia juga mahir merangkai beberapa hiasan janur. Pada saat itu terlihat tangan Mahesa Amping begitu cepat dan luesnya membuat janur merak penghias nampan kalung penganten. Di istana aku sering melihat hiasan janur, tapi tidak sesempurna buatanmu, berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping yang tidak menjawab hanya sedikit tersenyum. Pekerjaan pembuatan hiasan janur nampaknya sudah hampir selesai. Tidak ada lagi yang dikerjakan oleh Lawe dan Raden Wijaya selain menonton kerja Mahesa Amping menyelesaikan hiasan burung meraknya di bawah cahaya oncor minyak jarak yang banyak dipasang sepanjang tajuk di malam itu. Ayahku sudah memberi izin bahwa aku diperbolehkan ikut kalian menjadi cantrik di padepokan. Bajra seta, berkata Lawe kepada Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Mudah-mudahan sainganku tidak bertambah, berkata Mahesa Amping sambil merangkai janur. Saingan dalam hal apa, bertanya Lawe tidak mengerti. Ada seorang gadis yang diam-diam dicintai, tapi ketika aku datang gadis itu jatuh cinta padaku, berkata Raden Wijaya membantu menjelaskan apa yang dikatakan Mahesa Amping. Dan Lawe langsung tersenyum mengerti apa yang maksud dari perkataan Mahesa Amping. Jadi sahabat kita ini takut kalau aku akan ikut bersaing, berkata Lawe sambil melirik Mahesa Amping yang sepertinya tidak mendengarkan celoteh Lawe. Begitulah, berkata Raden Wijaya menjawab pertanyaan Lawe. Apakah gadis itu begitu cantik? Bertanya Lawe begitulah, berkata Raden Wijaya. Apakah gadis itu bersuara merdu sebagaimana nih? Sinden Kenpani. Begitulah, berkata Raden Wijaya. Begitulah mereka bertiga bercanda saling menggoda. Terlihat mereka telah bersatu sebagaimana tiga sahabat yang tidak mudah lagi dipisahkan. Hati mereka sepertinya telah terikat. Seperti janur burung merak di tangan Mahesa Amping yang terangkai begitu indah. Mungkin hanya waktu sisa usia yang dapat memisahkan mereka. Sebagaimana sebuah rangkaian janur yang indah akan layu dan lekang dimakan waktu. Dan waktu yang ditunggu akhirnya tiba, malam perayaan untuk dua ungkapan rasa syukur lahirnya sebuah nama bagi tanah perdikan dan resminya pangeran kertanegara memboyong menikrasuari ke istana. Puncak perayaan adalah mendengarkan suara indah Nisindeng Kenpani membawakan 14 tembang macatan. Seluruh hadirin seperti tersirep diam dan hening ketika suara Nisindeng Kenpani mulai mengalunkan tembang cinta asmaradana yang mendayu-dayu membawa pendengarnya dalam suasana cinta, rindu dan kemesraan cinta. Jiwa hadirin yang telah terbawa irama suara cinta itu tiba-tiba terhanyip oleh suasana duka sedih penuh kecewa ketika suara indah Nisindeng Kenpani mengalunkan tembang mas komambang. Jiwa pendengar tiba-tiba saja seperti terlempar dalam medan perang gerumuh, melompat, menerkam dan menerjang musuh ketika suara Nisindeng Kenpani begitu menghentak-hentak penuh semangat. Dan Nisindeng Kenpani sengbida dari cinta penuh pesona cahaya dewi panggung menutup suasana hati pencintanya dengan tembang kenangan kinanti dalam irama kegembiraan penuh kasih sayang. Tidak pernah kulupakan seumur hidupku, mendengar langsung suara Sinden Kondang Singasari ini, berkata Sembaga. Ternyata cerita orang tentang Nisindeng Kenpani bukan isapan jempol, seluruh jiwaku seperti hanyut terbawa suaranya yang bening, berkata Wantilan. Namun ketika semua orang tengah membicarakan tentang indahnya suara Nisindeng Kenpani, terjadi sebuah kegaduhan besar. Tawanan hilang, terdengar suara entah dari mana semakin lama bertambah saling mengulang kata yang sama. Tawanan hilang. Tampak beberapa orang berlari menuju bilik kecil di banjar desa tempat peras tawa, salah seorang dari sepasang iblis dari gelang-gelang ditawan. Dia lari lewat wuhungan, berkata ki gede banyak wadi yang melihat wuhungan di bil itu yang rusak. Dahan pohon beringin itu mempermudah tawanan, berkata kebua remah menunjuk sebuah dahan beringin yang luncur di atas atap bilik tempat tawanan dikurung. Namun akhirnya, kegaduhan itu tidak berlarut-larut merusak suasana perayaan yang meriah. Ki gede banyak wadi meminta semua orang kembali ke tempatnya menyaksikan beberapa tontonan yang masih belum habis seperti tarian gemulai para gadis cantik diiringi degung gamelan irama malam. Hiburan masih belum selesai, mari kita kembali, berkata ki gede banyak wadi mengajak tamunya dan semua orang untuk melupakan tentang tawanan yang kabur, kembali menyaksikan hiburan di panggung yang masih tersisa. Di ujung malam panggung hiburan telah berakhir. Masih ada beberapa orang yang menyisakan paginya di sekitar panggung dan banjar desa hingga datangnya fajar. Dan matahari menggeliat malas mendatangi pagi. Di pendapa beberapa orang telah berkumpul, sepertinya akan melakukan perjalanan panjang. Menyerahkan kembali tusuk konde ini ke pemiliknya. Aku ingin tahu bagaimana sikapnya pertama kali ketika melihat tusuk konde ini, berkata Kertanegara menjelaskan. Kenapa harus kami yang menyerahkannya, bertanya Mahasa Amping. Karena ini menyangkut rahasia keluarga, berkata Kertanegara. Mengenai kapan kalian dapat menyampaikannya, tidak usah terburu-buru, kapanpun kalian punya kesempatan waktu, berkata Kertanegara melanjutkan. Ingat, ini rahasia, berkata Kertanegara sambil menyerahkan tusuk konde kepada Raden Wijaya. Ternyata dibalik permintaan Kertanegara, ada sebuah keinginan lain dari pemikiran Kertanegara yang mampu membaca masa depan dengan panggraitannya yang tajam bahwa tiga pemuda belia ini mempunyai masa depan yang gemilang. Perjalanan Raden Wijaya, Mahasa Amping dan Lawe akan menambah wawasan dan pendalaman mereka tentang keadaan daerah gelang-gelang dan sekitarnya. Permintaan Kertanegara bermakna seperti senjata Trisula. Banyak hal lain yang diinginkan dari ketiga pemuda belia yang masih di dekatnya itu. Seperti anak elang yang telah tumbuh sayap, Kertanegara mulai melihat dunia perburuannya. Dan sebagai seorang panglima yang akan berperang, Kertanegara sudah menemukan siapa saja yang akan menjadi sayap-sayap tempurnya, menuju kemenangan gemilang. Langit malam bertabur bintang. Suara debur ombak semakin malam semakin keras terdengar. Dan api unggun sudah semakin redup tidak ada lagi yang menambahkan kayu kering. Penghuni gubuk kecil. Beratapi lalang itu sudah jauh bemimpi. Dan pagi pun telah datang. Dua buah jukung terlihat sudah menyusuri sungai porong, membelakangi dan meninggalkan matahari yang mengintip di balik timur laut memberi cahaya di atas pantai pasir putih muara porong yang indah. Matahari pagi, perkampungan nelayan yang damai dan pantai pasir putih muara porong yang indah sudah lama tertinggal jauh. Dua buah jukung semakin jauh masuk ke pedalaman kegelapan hutan porong yang lebat. Tepat mana kala matahari telah bergeser dari puncaknya, mereka telah sampai di tempat kediaman empudangka di tepian sungai. Kubuk sederhana itu memang masih berdiri. Tapi sepertinya sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya. Meski begitu mereka tetap beristirahat di tepian sungai itu, membuka perbekalan yang mereka bawa. Kebuarma dan kertanegara yang pernah lama tinggal di tepian sungai itu masih tetap menyapu dengan matanya setiap sudut tepian sungai masih berharap empudangka muncul. Tapi yang dinantikan tidak juga ada. Akhirnya, setelah merasa cukup beristirahat di tepian tempat di mana empudangka pernah menghuninya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Perjalanan matahari senja telah merebahkan dirinya, dua buah jukung keluar dari mulut sungai hutan porong. Air sungai berantas begitu tenang mengalir menyambut dua buah jukung menggunting arusnya yang berlawanan arah. Perjalanan memang masih panjang. Sang malam telah datang memayungi sungai berantas dengan kegelapannya. Kesunyian perjalanan malam menyusuri sungai barantas seperti berlalu melintas kuburan tua, kesunyian begitu mencekam. Hanya suara dayung yang dikayuh memecah air terdengar menyusup kesunyian dalam cahaya lentera yang bergoyang. Kita berhenti sambil menunggu fajar, berkata Kebuarma ketika merasa hari telah jauh di ujung malam. Mereka pun mencari daerah terbuka. Di sebuah tempat di tepian yang berbatu mereka menyandarkan jukungnya. Mahesa Amping dan Baya terpilih mendapatkan giliran berjaga. Di belakang mereka hutan lebat dalam kekelaman yang pekat. Sesekali terdengar suara anjing hutan saling berebut daging buruan, setelah itu malam menjadi sepi kembali. Tidak ada hal yang berarti yang mengganggu istirahat mereka di malam itu. Dan pagi pun akhirnya datang juga. Hutan gelap di belakang mereka sudah berubah menjadi terang oleh cahaya matahari pagi. Terlihat jelas deretan pohon besar berdiri menjulang tinggi di rambati rotan liar dan tangkai tanaman menjalar menutupi pokok-pokok batang kayu yang besar. Sebuah hutan liar yang masih perawan. Setelah bersih-bersih diri mereka pun terlihat tengah mempersiapkan diri melanjutkan perjalanannya. Setengah hari perjalanan kita sudah sampai di bandar canggu, berkata Kebo Arma menjelaskan jarak perjalanan mereka. Terlihat dua buah jukung meluncur menggunting arus sungai berantas. Kadang di tengah perjalanan bersisipan dengan perahu kapal dagang. Atau melewati beberapa. Nelayan di atas jukung kecil melemparkan jalannya. Sebagai mana yang dikatakan oleh Kebo Arma, di saat matahari telah turun bergeser sedikit dari puncaknya, mereka telah tiba di bandar canggu yang ramai. Berjejar perahu kapal dagang tengah bersandar. Di sebuah dermaga yang tidak begitu ramai mereka menyandarkan jukungnya. Terlihat mereka memasuki sebuah kedai, seorang pelayan datang menghampiri. Pesan makanan apa tuan muda, berkata pelayan itu kepada lawe yang memanggilnya dengan sebutan tuan muda. Aku pesan nasi serundeng hangat lengkap dengan daging empalnya, berkata lawe kepada pelayan itu. Di siang hari itu pengunjung kedai terus bertambah. Di sudut kedai nampak dua orang pedagang tengah menikmati makanannya sambil berbincang-bincang. Dengan sekitar keamanan negari Singasari yang semakin aman, perampokan sudah jarang sekali terdengar baik di darat maupun di perjalanan sungai sepanjang berantas. Sejak berdirinya benteng canggu, perjalanan sepanjang sungai berantas ini menjadi aman. Sudah ada gardu jaga di sepanjang sungai, berkata seorang pedagang berwajah bulat sambil meneguk minumannya. Mudah-mudahan putra mahkota dapat melanjutkan keadaan hal ini, berkata temannya yang berkumis tebal. Itulah yang kita harapkan sebagai seorang pedagang, berkata pedagang yang berwajah bulat. Tapi aku melihat sesuatu yang lain digelang-gelang, berkata pedagang yang berkumis tebal. Sebuah persiapan besar tengah dilakukan di sana. Lanjut pedagang berkumis tebal itu lagi. Persiapan dalam hal apa, bertanya pedagang berwajah bulat. Persiapan sebuah pasukan yang besar, berkata pedagang berkumis tebal. Dari mana kamu mengetahuinya, bertanya pedagang berwajah bulat menjadi penasaran. Seorang temanku mendapat pesanan lima ribu jenis senjata. Dari temanku itulah aku kebagian rejeki mendapat seribu pesanan senjata tombak, berkata pedagang berkumis tebal. Bukankah pembelian senjata suatu yang wajar, bertanya pedagang berwajah bulat. Bila hanya lima ribu senjata memang dapat dimengerti, mungkin untuk mengganti senjata mereka yang sudah usang. Tapi sebulan sebelumnya mereka juga telah memesan jumlah yang sama kepada temanku itu, berkata pedagang berkulit tebal. Ternyata pembicaraan mereka diam-diam didengar oleh kertanegara yang duduk tidak begitu jauh dari kedua pedagang itu. Kertanegara sepertinya berpura-pura tidak memperhatikan mereka, sepertinya tengah asyik menikmati hidangan di depannya. Berharap ada pembicaraan lain yang berguna. Tapi harapan kertanegara tinggal harapan, di depan kedai telah terjadi keributan, perhatian kedua pedagang telah beralih ke depan kedai itu. Mahesa semu yang sudah menyelesaikan hidangannya berjalan mendekati pintu kedai. Ternyata di luar kedai telah terjadi keributan kecil para buruh angkut barang. Syukurlah tidak berlanjut karena entah. Dari mana telah datang dua orang prajurit melerai mereka. Ternyata Mahesa semu mengenal salah seorang prajurit itu, yang tidak lain adalah Dadu Lengit. Mahesa semu mengajak Dadu Lengit dan temannya ke dalam kedai. Bukan main senangnya Dadu Lengit bertemu kembali dengan orang-orang daripada Pokan Bajra setah. Siang itu juga, rombongan di antar Dadu Lengit singgah di benteng cangung. Selamat datang pangeran, berkata Senapati Mahesa Pukat menyambut pangeran kertanegara bersama rombongan kecilnya. Kalian telah menunaikan tugas dengan baik, berkata Senapati Mahesa Pukat memberi selamat kepada para cantrik utama pada Pokan Bajra setah. Setelah bercerita tentang keselamatan masing-masing, Senapati Mahesa Pukat ingin mendengar langsung cerita perjalanan mereka di Pulau Madura. Wan Tilan mewakili kawan-kawannya bercerita sekitar perjalanan mereka di Pulau Madura. Suasana di pendapat utama benteng cangung itu menjadi seperti hening manakala Senapati Mahesa Pukat menyampaikan berita duka cita, ayahnya Mahendra telah meninggal dunia. Aku mendapat kabar sehari setelah kalian meninggalkan bandar cangung ini, berkata Senapati Mahesa Pukat menjelaskan kapan ayahnya Mahendra meninggal dunia. Mahesa Amping yang biasanya sangat tabah, tidak mampu menutup rasa dukanya. Terlintas bayangan, wajah Mahendra yang begitu penuh senyum saat memberinya dasar kanuragan. Terlihat Mahesa Amping menunduk dalam menahan agar air matanya keluar dan mencoba menguasai gelombang perasaannya dukanya. Seri Maharaja telah berkenan mencandikan jasadnya di Gunung Arjuna, berkata Senapati Mahesa Pukat menjelaskan di mana jasad Mahendra dikebumikan. Seorang yang setia pada pengabdiannya, berkata Kebu Arma ketika mengetahui siapa Mahendra lewat penjelasan Kertanegara. Senja pun datang meredup rasa duka yang berlarut melepas perasaan yang terhanyut, perlahan Mahesa Amping sudah dapat menguasai perasaannya, menyadari bahwa hidup dan mati adalah sebuah takdir yang sudah digariskan. Semua akan kembali ke dalam keabadian Senghyang Maha Karsa. Malam pun berlalu dalam sebuah perjamuan besar di pendapat utama Benteng Canggu. Senapati Mahesa Pukat bersedia menyediakan prajuritnya mengawal Pangeran Kertanegara bersama calon istrinya Menikraswari. Akhirnya disepakati, para cantrik padepokan Bajrasata akan langsung kembali ke padepokannya, sementara Kebu Arma dan Baya akan terus bersama Kertanegara tinggal di Kota Raja sesuai dengan permintaan Pangeran Kertanegara. Paman Semelaga sudah lama meninggalkan padepokan Bajrasata, sudah rindu berat untuk segera turun ke sawah, berkata Senapati Mahesa Pukat yang seperti dapat membaca hati sembaga dan kawan-kawannya. Bersama datangnya pagi, bersama geliat lalu-lalang di sekiatar bandar Canggu yang ramai, sebuah rombongan telah keluar meninggalkannya. Dan di sebuah jalan yang bercabang, rombongan itu pun terpecah. Pangeran Kertanegara dan Menikraswari bersama Kebu Arma, Baya dan sekelompok prajurit mengambil arah jalan ke arah Kota Raja Singasari. Sementara rombongan lainnya terlihat mengambil jalan lain, mereka adalah para cantrik utama Bajrasata bersama lawe seorang putra tunggal ki gede banyak wadi yang telah diizinkan menuntut ilmu di padepokan Bajrasata. Langit cerah memayungi lima ekor kuda berlari menembus hutan ilalang. Tiga ekor kuda nampak selalu berjalan beriring di muka, penunggangnya masih muda belia sementara itu di belakang mereka tiga ekor kuda yang selalu mengikuti dan mengimbangi laju kuda mereka. Tiga orang penunggang kuda yang masih muda belia adalah Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Lawe. Sementara di belakang mereka yang selalu mengikuti adalah Sembaga, Wantilan dan Mahesa Semu. Hati mereka semua sudah terpaut untuk segera sampai di padepokan Bajrasata. Sepanjang hari mereka memacu kudanya, di bulakan panjang atau di hutan ilalang. Di malam hari baru mereka beristirahat, kadang di banjar desa sebuah padukuhan atau di tanah terbuka di bawah pohon besar agar sedikit berlindung dari angin malam. Hari itu matahari senja sudah membayangi bumi ketika mereka keluar dari sebuah hutan. Jarak padepokan Bajrasata cuma terhalang bukit kecil. Matahari sudah bersembunyi di ujung cakrawala ketika mereka sampai di atas puncak bukit kecil. Di depan mati mereka memandang hamparan hijau sawah dalam gugus petak bersusun bertingkat. Rumput-rumput liar di sawah menanti kita, berkata Wantilan sambil memacu kudanya menapaki bulakan panjang. Hari memang sudah hampir gelap manakala mereka telah sampai di muka gerbang padepokan Bajrasata. Segenap penghuni padepokan menyambut sukacita kedatangan mereka. Kami membawa putraki gede banyak wadi, namanya Lawe, berkata Wantilan ketika mereka sudah naik pendapat utama memperkenalkan Lawe kepada Mahasamurti. Aku merasa tersanjung di titipi putra paman bahyak wadi di padepokan ini, berkata Mahasamurti menerima Lawe seperti keluarganya sendiri. Mulai hari itu Lawe telah menjadi cantrik di padepokan Bajrasata. Setahap demi setahap tataran ilmu Lawe terus meningkat. Berlatih bersama Mahasamping dan Raden Wijaya telah membuat perkembangan ilmu Lawe semakin pesat. Tidak ada perbedaan di padepokan Bajrasata, semua bahu-membahu bekerja untuk memenuhi kehidupan mereka sendiri, disamping olahkanuragan dan olahkajuan yang dipimpin langsung oleh Mahasamurti sebagai ketua tunggal padepokan Bajrasata. Sementara itu kedatangan kertanegara di Kutaraja disambut dengan sukacita. Sri Maharaja menerima menikraswari sebagai menantunya. Dan pada hari itu juga telah dilangsungkan upacara peresmian mereka dengan upacara kebesaran kerajaan. Dalam sebuah kesempatan, kertanegara telah memperkenalkan Keboarma kepada Sri Maharaja. Ternyata mereka berdua merasa begitu cocok. Keduanya mempunyai pandangan yang sama tentang dunia bahari. Jadi kamu berasal dari suku air, berkata Sri Maharaja setelah mengenal Keboarma lebih jauh lagi. Ada yang bilang bahwa suku air punya nyawa rangka tiga? Tersenyum Keboarma mendengar pertanyaan Sri Maharaja. Mungkin yang dimaksud tuanku, bahwa suku air adalah orang yang tidak pernah takut menghadapi badai, topan dan ombak. Setiap orang suku air pernah mengalami terapung berhari-hari di tengah laut, terdampar di pulau kosong atau sekarat terkena racun ikan laut paling ganas sekalipun. Demikianlah awal pertemuan Keboarma dengan Sri Maharaja. Mereka sama-sama mempunyai pandangan yang sama tentang dunia bahari yang mereka sepakati menyebutnya sebagai kerajaan air. Hari-hari selanjutnya, Keboarma begitu sering dipanggil ke istana di tempat pribadi Sri Maharaja. Kadang mereka berbincang sampai jauh malam. Hari itu kembali Keboarma dipanggil menghadap Sri Maharaja. Keboarma, berkata Sri Maharaja. Dalam sebuah perjalanan pulang dari sebuah jiarah suci di biara Beduhaur, dalam tujuh malam aku bermimpi dengan mimpi yang sama. Gerangan apa yang tuan mimpikan, bertanya Keboarma menjadi sangat ingin tahu apa yang Sri Baginda mimpikan itu. Dalam mimpi itu, aku masih ada di dalam biara Beduhaur memandang sebuah lukisan hyun besar. Berlayar yang megah bagai sebuah hyun para dewa. Entah dari mana datangnya, di sebelahku telah berdiri seorang pemuda berjubah putih, rambutnya terurai tanpa ikat kepala. Pemuda itu memandangku dengan tersenyum begitu ramah sambil menunjuk ke arah gambar di batu itu dan berkata bahwa akulah yang berjodoh dapat membawa lukisan di batu itu keluar dari biara Beduhaur. Sampai tujuh malam berturut-turut aku bermimpi yang sama, berkata Sri Maharaja bercerita tentang mimpinya. Kita bertemu dengan pemuda yang sama dalam mimpi, berkata Keboarma. Apa yang kamu mimpikan, terheran Sri Maharaja mendengar ucapan Keboarma. Pada waktu itu aku terapung-apung di tengah lautan, jukungku pecah dihantam badai gelombang. Tujuh malam di tengah lautan aku bermimpi yang sama. Dalam mimpiku aku telah ada di atas yung besar yang tidak pernah kulihat sepanjang hidupku. Entah dari mana di sampingku berdiri seorang pemuda berjubah putih, rambutnya terurai tanpa ikat kepala. Pemuda itu berkata kepadaku bahwa aku berjodoh membawa dan memiliki yung besar itu, berkata Keboarma bercerita tentang mimpinya. Apakah kamu pernah bercerita tentang mimpimu itu kepada orang lain bertanya Sri Maharaja. Hamba cuma bercerita kepada kakek hamba. Setelah mendengar cerita mimpi itu, kakek hamba hanya mengatakan bahwa Gunadharma leluhur para suku air telah menyelamatkan hamba, berkata Keboarma. Pemuda yang kamu mimpikan bernama Gunadharma bertanya Sri Maharaja. Apa yang tuanku ketahui mengenai Gunadharma leluhur kami, bertanya Keboarma. Gunadharma adalah murid seorang berahmana sakti, konon dialah yang dipercayakan Raja Samaratungga membangun diara di atas bukit beduhur, berkata Sri Maharaja. Aku akan menatah gambar di atas kulit rontal, berkata Keboarma sambil mengambil selembar kulit rontal dan menatahnya. Ternyata tatahan Keboarma melukiskan sebuah yung besar. Lukisan inikah yang terpahat di biara beduhur, bertanya Keboarma. Benar, kamu dapat melukisnya begitu indah, berkata Sri Maharaja memuji tatak Keboarma di atas kulit rontal. Hamba tidak pernah berkunjung ke biara beduhur, lukisan ini adalah yung besar yang ada dalam mimpi hamba. Ternyata kita telah berjodoh, sebagaimana Raja Samaratungga dan Gunadharma membangun mimpi mereka membangun diara besar di atas bukit beduhur. Maksud tuanku, kita bersama membangun yung para dewa itu, bertanya Keboarma. Benar, kita bukan hanya membangun yung besar itu, tapi kita akan membangun kerajaan air bersama, berkata Sri Maharaja dengan penuh semangat, telah dapat membatang tafsir mimpinya. Mulai hari ini, aku serahkan mimpiku kepadamu, membuat yung besar para dewa, berkata Sri Maharaja. Titah tuanku akan hamba junjung segenap hati. Berkata Keboarma dengan penuh hormat. Kutitipkan juga, putra mahkota bersamamu, berkata Sri Maharaja sambil tersenyum, dalam hati telah bersyukur bahwa pangeran kertanegara telah mendapatkan sahabat sejati seperti Keboarma. Keesokan harinya, Sri Maharaja telah memanggil Maha Patih untuk membuat persiapan sebuah prasasti pengukuhan sebuah usaha besar membangun kerajaan air di Bumi Singasari. Gegap gempita suasana di seluruh penjuru Bumi Singasari mendengar rencana besar itu. Ada yang gembira dan bangga. Tapi ada juga sebagian yang merasa ketakutan, menjadi semakin merasa terancam. Diam-diam menyebarkan kebencian bahwa Sri Maharaja telah menjadi pikun, telah melakukan perbuatan sia-sia. Pagi itu tanah kuta raja masih basah, gerimis di malam hari mengenangi banyak tanah berlubang. Tiga ekor kuda terlihat keluar dari gerbang kota. Mereka adalah Keboarma, Baya dan Pangeran Kertanegara yang akan melakukan perjalanan menuju Bandar Canggu. Di sanalah mereka akan membuat sebuah sejarah baru di Bumi Singasari, membangun yung besar sebagaimana terpahat di dinding biara Bukit Beduhur. Jalan yang mereka lewati adalah jalan lintas perdagangan. Beberapa gerobak dengan muatan penuh tampak terlihat tengah berjalan pelan menuju Kuta Raja. Sudah lama tidak terdengar ada perampokan di sepanjang perjalanan ini, berkata Pangeran Kertanegara. Kelak akan juga dirasakan keamanan perjalanan di perairan, berkata Keboarma. Tentunya setelah berdirinya sebuah kerajaan air yang akan kita bangun, berkata Kertanegara penuh semangat. Di samping para perampok, masih ada segelintir orang yang merasa terancam berdirinya sebuah kekuatan di perairan, berkata Keboarma. Yang pasti mereka akan melemparkan duri di sepanjang perjalanan kita, berkata Pangeran Kertanegara. Itulah salah satu yang harus kita waspadai, berkata Keboarma sambil memandang jauh ke ujung batas Cakrawala. Sementara itu matahari telah jauh bergeser ke barat. Langkah kaki kuda mereka sudah hampir mendekati bandar Canggu. Selamat datang di Benteng Canggu, berkata Senapati Mahesapukat menyambut kedatangan mereka di pendapat utama Benteng Canggu. Setelah menyampaikan berita keselamatan masing-masing, Pangeran Kertanegara menyampaikan tujuan dan rencananya, yaitu membuat sebuah hyun besar yang belum ada sebelumnya di jaman itu. Sebuah kebanggaan yang besar bila aku terlibat dalam karya yang maha besar ini, berkata Senapati Mahesapukat memberikan dukungannya. Akhirnya pembicaraan pun semakin mendalam, semakin terinci. Mulai dari penempatan galangan, pencarian bahan kayu dan berlanjut kepada penggalangan prajurit yang akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hyun besar itu sendiri. Prajurit air, berkata Senapati Mahesapukat setelah merasa mengerti apa yang harus mereka lakukan. Mewujudkan impian Sri Maharaja membangun sebuah kerajaan air. Sesuai petunjuk Sri Maharaja, di benteng ini ada seorang Senapati yang tangguh, mantan seorang guru istana yang terpilih, berkata Kebo Arma. Sri Maharaja terlalu memuji, mudah-mudahan sedikit ilmu ku ini masih dapat berguna, berkata Mahesapukat merendahkan dirinya. Diam-diam Kebo Arma menyukai Senapati muda di hadapannya yang rendah hati ini. Banyak hal keterangan yang telah diceritakan oleh Sri Maharaja tentang Mahesapukat kepadanya. Di antaranya kesaktian yang dimiliki oleh Senapati muda ini. Dan Kebo Arma meyakini cerita Sri Maharaja bukan cuma isapan jempol belaka. Demikianlah, keesokan harinya Mahesapukat telah memerintahkan beberapa prajuritnya membangun beberapa bedeng darurat di pinggir sungai berantas tidak jauh dari benteng canggung. Di situlah akan berdiri sebuah galangan tempat pembuatan sebuah hyung besar, sebuah hyung besar yang belum pernah tercipta di jaman itu sebelumnya. Pada hari itu juga, Kebo Arma telah memerintahkan bayak keponakannya itu untuk berangkat ke Curat Haya memanggil beberapa saudara mereka dari suku air. Pada jaman itu keahlian orang-orang suku air dalam pembuatan perahu memang tidak diragukan lagi. Mereka secara turun-temurun telah mewarisi ilmu pertukangan pembuatan perahu terbaik. Beberapa dari prajurit di benteng canggung ini dapat dibentuk menjadi prajurit yang tangguh sesuai dengan medan yang akan mereka hadapi, baik di darat maupun di lautan. Mereka lah yang kelak akan menjadi perwira utama yang akan menurunkan keahliannya kepada prajurit baru yang akan kita dapatkan dari beberapa daerah di Singasari ini, berkata Senapatimah Sapukat kepada Kebo Arma dan Pangeran Kertanegara pada suatu malam di pendapat utama di Benteng Canggu. Sebuah usaha yang baik. Pembentukan pasukan khusus akan menjadi lebih cepat, berkata Kebo Arma menyetujui usulan Senapatimah Sapukat. Malam itu bulan tua bersembul di atas langit tepian sungai berantas begitu indahnya. Langit bertaburan bintang menghiasi cakrawala raya. Empat buah obar menerangi tanah lapang di tepian sungai berantas. Kebo Arma, Kertanegara, Baya dan 20 orang saudaranya dari suku Air Tengah berkumpul melakukan upacara adat memohon perlindungan dan berkah dari para leluhur. Pangeran, berkata Kebo Arma, Leluhur kami telah melarang keturunannya menurunkan ilmu pembuatan perahu kepada selain garis darah. Untuk itulah kami akan melakukan upacara penyatuan darah. Menjadikan pangeran sebagai saudara kami. Aku bersedia menjadi saudaramu, berkata Pangeran Kertanegara. Maka sebuah ritual kecil pun berlangsung hikmat. Diawali dari Kebo Arma memakan tiga helai daun cimeng yang diambilnya dari sebuah kotak kayu. Bergilir satu persatu memakan daun cimeng hingga berakhir pada Pangeran Kertanegara yang ikut mengambil tiga helai daun cimeng dan mengunyahnya. Setelah itu mereka meminum air tuak aren dari bumbung bambu yang sama. Demikianlah mereka melakukan sebuah ritual kecil, mengikat Pangeran Kertanegara sebagai saudara-saudara. Mulai hari ini, Pangeran adalah saudara kami. Tidak tabu lagi mengetahui rahasia pengetahuan kami, berkata Kebo Arma kepada Pangeran Kertanegara. Demikianlah mereka memulai sebuah kerja, yang diawali dengan pembuatan sebuah galangan besar di tepian sungai berantas. Pangeran Kertanegara melihat sendiri bagaimana orang-orang suku air bekerja. Mereka benar-benar ahli dan pekerja keras. Siang malam mereka bekerja seperti tidak mengenal lelah. Memang sangat mengagumkan, hanya dalam waktu sepekan sebuah galangan besar telah berdiri dengan kokohnya di tepian sungai berantas. Aku sudah mendapatkan sepuluh prajurit pilihan. Dan, para calon perwira pasukan khusus pengawal yung besar, berkata Senapati Mahesapukat kepada Pangeran Kertanegara pada suatu malam di pendapat utama Benteng Canggu. Hadir juga pada saat itu Kebo Arma. Atas penghormatan dan permintaan Mahesapukat, Pangeran Kertanegara dan Kebo Arma tinggal bersama di Benteng Canggu. Terima kasih, kami sudah membebankan paman Senapati, berkata Pangeran Kertanegara. Tugas yang tengah Pangeran Pikul adalah kewajiban kami sebagai prajurit membantu sepenuh hati, berkata Mahesapukat. Pangeran Kertanegara dan Kebo Arma mengakui dalam hati masing-masing, bahwa Senapati muda di depannya itu benar-benar mendukung sepenuh hati tugas yang tengah mereka aman. Sehingga tidak ada jarak di antara mereka. Dalam setiap hal tidak ada yang tidak mereka bicarakan bersama, saling meminta pendapat dan jalan keluar bersama. Galangan telah siap, pekerjaan kita selanjutnya adalah mencari bahan kayu pilihan, diantaranya adalah mendapatkan sebuah kayu jati merah sebagai pokok yung, berkata Kebo Arma kepada Mahesapukat dan Pangeran Kertanegara. Apakah ada syarat ketinggian tertentu dari pohon jati merah itu bertanya Mahesapukat? Kita harus mendapatkan kayu jati merah untuk tulang pokok, berkata Kebo Arma. Pohon jati merah yang kita cari harus melebih ketinggian 20 meter. Sebuah yung yang luar biasa besarnya, berkata Mahesapukat membayangkan sebuah yung yang sangat besar yang belum pernah dilihatnya pada zaman itu. Aku pernah menemui pohon jati merah setinggi itu di hutan porong, besok kami akan mencarinya berkata Kebo Arma. Sementara untuk bahan kayu lainnya, seperti kayu menuang dan ulin tidak begitu sulit, kita masih dapat mencarinya di hutan terdekat, tidak perlu persyaratan ketinggian tertentu sebagaimana pohon jati merah. Pagi itu dua buah jukung meluncur di atas sungai berantas. Mereka adalah kertanegara, Kebo Arma, Baya serta lima orang suku air saudara mereka. Ketika sampai di pertigaan sungai porong, mereka langsung berbelok arah dan tertelan jauh masuk ke pedalaman sungai hutan porong. Mereka tidak menyadari, beberapa pasang metel tengah mengikuti perjalanan mereka. Berhenti, berkata Kebo Arma ketika mengingat sebuah tempat di mana pernah melihat banyak pohon jati merah tumbuh. Mereka pun menepi, setelah menyembunyikan dua buah jukung jauh dari tepian sungai, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Hutan porong sepertinya menelan mereka yang masuk ke dalam hutan semakin ke dalam sebuah hutan lebat yang jarang sekali didatangi orang. Di samping masih banyak binatang buas yang berkeliharan, konon hutan porong adalah hutan kerajaan para dedemit. Jarang sekali orang yang berani masuk ke hutan ini bila saja tidak ada keperluan yang mendesak. Akhirnya setelah lama mencari, masuk lebih dalam lagi di kelebatan hutan porong, mereka pun menemukan apa yang mereka inginkan. Sebuah pohon jati merah dengan ketinggian lebih dari yang mereka duga sebelumnya. Bukan hanya tinggi 20 meter, bahkan lebih dari 40 meter dengan lebar batang dua kali pelukan orang dewasa. Dengan pohon jati merah setinggi ini, tidak ada sambungan untuk tulang pokok kiyun kita, berkata Kebo Arma gembira sekali menemukan sebuah pohon jati merah yang diharapkan. Tanpa diperintah, Baya langsung memanjat pohon jati merah itu. Begitu lincah Baya memanjat naik dari satu cabang ke cabang lainnya sampai ke ujung puncak cabang yang paling tinggi. Sebagai mana naiknya, Baya menuruni pohon jati merah itu juga lebih cepat lagi dibandingkan ketika memanjat. 43 meter, berkata Baya kepada Kebo Arma dengan gembiranya. Kita persiapkan jalan, berkata Kebo Arma kepada lima orang saudaranya yang langsung tahu apa yang harus mereka lakukan, yaitu membuka hutan agar batang kayu jati merah dapat mudah ditarik mendekati tepian sungai. Ketika mereka bekerja membuka jalan, penciuman Kertanegara yang tajam mencium bau aneh. Asap beracun, berkata Kertanegara mengingatkan semuanya untuk berhati-hati. Tapi peringatan Kertanegara telah terlambat, seorang suku air yang ada di tempat paling ujung telah menghisap asap beracun. Nafasnya seketika menjadi sesak, langsung roboh lemas di tempat. Sementara yang lain masih sempat menutup rapat penciuman mereka sambil menjauhi arah angin. Kertanegara langsung menerapkan ilmunya, sebuah angin deras meluncur ke segenap penjuru, membersihkan asap beracun. Dengan cepat pula metu Kebo Arma menemukan arah sumber asap, tubuh Kebo Arma seperti anak panah langsung meluncur ke arah sumber asap beracun. Ternyata dugaan Kebo Arma tidak meleset. Ada sebuah tabunan api ditemukan masih menyala. Dengan cepat menutup tabunan api itu dengan tanah basah. Bara api itu pun seketika padam. Metu Kebo Arma mencoba menyusuri semak dan kepekatan hutan. Mereka datang dari arah sungai, berkata Kebo Arma kepada dirinya sendiri mencoba menerka siapa dan dari mana orang yang menyebarkan racun itu datang. Maka Kebo Arma langsung berlari ke arah tepi sungai. Namun sudah terlambat, sebuah jukung sudah jauh meninggalkan tepian. Hanya punggung mereka yang masih terlihat jauh dan tidak mungkin dapat dikejar. Kebo Arma kembali ke tengah hutan dengan hati berdebar, seorang saudaranya sudah terkena asap beracun. Ia masih hidup, berbisik baya menenangkan perasaan Kebo Arma sambil menunjuk saudaranya yang tengah diberikan tetesan air rendaman kayu aji batu keling pemberian dari empu dangka yang selalu dibawa oleh kertanegara. Ternyata kayu aji batu keling sangat mujarab menawarkan segala jenis racun. Setelah beberapa tetes air rendaman kayu aji batu keling masuk lewat bibirnya, terlihat kulit tubuhnya yang semula putih pucat kembali memerah, napasnya kembali teratur seperti sedang tertidur nyenyak. Akhirnya mereka memutuskan untuk sementara menghentikan kegiatan kerja, menunggu saudara mereka sehat kembali. Kita beristirahat di sini, menunggu perkembangan kesehatan saudara kita, berkata Kebo Arma meminta semuanya beristirahat. Mulai sekarang kita harus selalu waspada, mereka tidak akan berhenti sampai di sini, berkata kertanegara. Dengan kejadian ini mataku sudah terbuka, ternyata ada juga orang singasari yang tidak menginginkan kerja besar ini terwujud, berkata Kebo Arma. Yang mereka inginkan adalah kegagalanku, berkata kertanegara. Apakah pangeran sudah dapat menduga, siapa dibalik semua ini, bertanya Kebo Arma. Sejauh ini aku sudah dapat menduga, siapa dan apa yang mereka inginkan, berkata kertanegara. Kebo Arma tidak mendesak siapa orang dibalik semua ini kepada kertanegara. Ada sesuatu hal lain sehingga kertanegara masih harus menyimpan rahasia siapa dibalik semua ini yang berusaha menggagalkan kerja mereka. Pak Rangi, demikian nama saudara mereka yang terkena racun terlihat bangun dan hendak bangkit berdiri.